Keyboard Immortal Season 131, Keluar dari Tegang Ketika Suyu menyuarakan kata-kata itu, tidak hanya ekspresi orang-orang di ruangan itu, tetapi juga ekspresi para pejabat di pengadilan berubah. Tak satupun dari mereka mengira dia memiliki bukti kuat seperti itu. Banyak orang bahkan merasa sedikit cemburu. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Suyu, Yu Yanluo dan Zuan sangat dekat, dan cara mereka menyebut satu sama lain akibatnya sangat akrab. Mereka tidak bisa mengharapkan kecantikan nomor satu, yang dikejar banyak orang namun hanya diremehkan, pada akhirnya akan berakhir di pelukan pria lain. Keterampilan konyol macam apa yang dimiliki bocah Zuan ini? Dia tidak memiliki latar belakang keluarga, kultifasinya juga tidak luar biasa. Penampilannya hanya bisa dianggap lumayan. Bagaimana dia mendapatkan bantuan Yu Yanluo? Bi Linglong juga cemburu. Lagi pula, Yu Yanluo terlalu terkenal, dan semua ini terjadi karena Zuan telah menyelamatkannya. Pada saat itu, dengan cara yang tidak masuk akal, dia merasa seolah-olah dia telah menangkap suaminya sendiri berselingkuh, namun dia membantunya membersihkan. Pem Yanman juga menatap Zuan dengan tatapan tidak senang, berpikir, pria ini tiba-tiba menghilang tanpa mengatakan apa-apa, dan tentu saja, dia bersenang-senang dengan gadis lain. Huff, aku seharusnya tidak menunggu kalian semua khawatir hari demi hari. Ketika dia melihat titik kemarahan yang terus-menerus masuk, Zuan merasakan sakit kepala. Dia dengan cepat berkata, saya tidak mengerti apa yang dikatakan Sir Su. Wilayah ras ular sangat jauh, dan bahkan gunung bersalju besar yang terlarang berdiri di antara mereka. Jika memang ada beberapa informasi dari sisi itu, bagaimana Anda bisa menerima pesan dengan begitu cepat? Dia memiliki wind fire wells, dan bahkan kemudian, dia harus mengandalkan pertemuan kebetulan untuk kembali. Bagaimana bisa seorang mata-mata lebih cepat darinya? Mungkin Tuan Zhu mungkin tidak tahu, karena Anda adalah pejabat yang datang dari perbatasan, kata Su Yu sambil tertawa. Dia tidak menyangka bisa membalas Budi begitu cepat setelah diejek. Dia melanjutkan, mata-mata kami di balapan iblis jelas tahu bahwa jaraknya sangat jauh. Jika ada masalah mendesak, perjalanan ke sana dan ke belakang memakan waktu terlalu lama, yang dapat menunda urusan militer. Itulah sebabnya para peneliti di Royal Academy datang dengan versi sederhana dari cermin rekaman. Itu dapat langsung mengirim karakter tertulis, dan kami dapat segera menerimanya di pihak kami. Dengan begitu, mengaktifkan cermin perekam tidak memerlukan jumlah batuki yang begitu besar, dan itu tidak menciptakan reak spasial yang akan menarik perhatian orang lain saat diaktifkan, yang menjamin keamanan mata-mata itu. Identitas mata-mata itu semuanya tercatat dalam arsip rahasia rumah bordir, jadi kesetiaan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang mulia dan komandan Zuxi Cixin secara pribadi dapat mengkonfirmasi itu. Petik 2. Keributan pecah ketika para abdi dalam mendengar jawabannya. Mereka yang tidak cukup tinggi dalam peringkat dengan cepat bertanya apa yang sedang terjadi, dan orang-orang besar mulai menjelaskan sistem yang relevan. Ekspresi Zuan juga berubah. Dia tahu ada arsip rahasia di rumah bordir, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Zuxi Cixin. Bahkan utusan token emas tidak memiliki wewenang untuk pergi ke sana. Dia tidak menyangka tempat itu benar-benar menyembunyikan informasi tentang mata-mata mereka. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Suyu tentang cermin rekaman yang disederhanakan, dia berpikir bahwa itu mirip dengan telegram dari dunianya. Dunia ini sebenarnya menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Dia menghela nafas, berpikir bahwa itu semua karena dia tidak benar-benar milik dunia ini. Dia tidak tahu banyak hal umum yang diketahui orang-orang di dunia ini, jadi terkadang, dia harus menderita seperti ini. Jika bukti semacam ini ada, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Bi Linglong bertanya. Dia telah memperhatikan bahwa Zuan terdiam dan mengira dia telah diganggu, jadi dia berbicara untuk membantunya keluar dari situasi itu sambil juga memberinya waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Suyu menjawab, melapor kepada Putri Mahkota. Alasan mengapa itu tidak dibawa keluar dari pertimbangan untuk keselamatan mata-mata. Mata-mata ini telah mengambil risiko besar untuk tinggal di negeri asing, melakukan hal-hal yang dapat dengan mudah mengakibatkan eksekusi. Jika mereka terekspos, mereka sering menemui akhir yang sangat kejam. Dia awalnya berpikir bahwa bukti lain sudah cukup untuk mengutuk Zuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Golden Token 11 tiba-tiba muncul. Kemudian, Zuan sendiri benar-benar muncul. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa mengeluarkan kartu asnya. Namun, pada saat yang sama, dia memiliki kekhawatirannya sendiri. Meskipun dia setia kepada Kaisar, jika dia menyinggung Putri Mahkota, begitu Putra Mahkota naik tahta, prospeknya mungkin tidak terlalu bagus. Dia diam-diam melirik rajaki. Haruskah saya menaruh beberapa telur saya di keranjang yang berbeda? Yang lain segera mulai berdiskusi dengan penuh semangat satu sama lain. Mereka merasa sangat menghormati mata-mata yang telah menyusup ke ras iblis. Zuan mengerutkan kening. Dia berkata dengan tidak antusias, bukankah Klaim Sir Su agak tidak realistis? Dari apa yang saya tahu, ras iblis dikalahkan saat itu, dan dengan demikian sangat menolak manusia sekarang. Mungkin ada beberapa ras di mana mata-mata manusia mungkin bisa bersembunyi, tetapi ras iblis seperti ras ular memiliki ciri yang cukup khas. Bagaimana mungkin ada mata-mata manusia yang bisa bersembunyi di sana tanpa ketahuan? Dia telah memikirkan wilayah ras ular sepanjang waktu. Dia yakin tidak ada manusia di sana. Lagi pula, mereka yang bisa mendengar apa yang Yu Yan Luo sebut dia pasti cukup dekat. Dengan Zuan yang memimpin, semua pejabat istana timur angkat bicara untuknya. Lagi pula, pertanyaannya benar-benar masuk akal dan adil. Su Yu memandang Zuan dengan ekspresi ambigu, dan berkata, Tuan Zhu tampaknya memahami ras ular dengan cukup baik. Mungkinkah Anda mengunjungi mereka belum lama ini? Petik 2 Zuan mengutuknya dalam hati karena menjadi rubah tua. Orang ini siap menuduhnya di setiap kesempatan. Dia menjawab, Apakah Sir Su tidak pernah mendengar ungkapan, saya sudah makan babi, tetapi belum pernah melihat babi berlari? Bagaimanapun, aku adalah bendahara Putra Mahkota. Agar tidak mengecewakan harapan yang mulia atau studi Putra Mahkota, saya perlu mempelajari semua jenis pengetahuan. Bagaimanapun, ras iblis adalah musuh terburuk umat manusia. Putra Mahkota pasti harus berurusan dengan masalah ini di masa depan, jadi saya telah mempelajarinya secara ekstensif. Petik 2 Berdasarkan nada bicara Zuan, seolah-olah Putra Mahkota sudah diputuskan sebagai orang yang akan naik tahta. Wajah Rajaki sedikit berkedut saat mendengar itu. Dia berpikir, terkadang saya ingin bekerja dengan anak ini, tetapi terkadang saya benar-benar ingin membunuhnya. Sebaliknya, semua pejabat Istana Timur mengangguk setuju. Asisten rahasia kanan Sekretariat Kekaisaran Biki, yang selalu mengawasi dari samping, berpikir dalam hati, tidak heran putriku begitu bertekad untuk melindunginya. Orang ini memang berbakat. Su Yu tersedak. Dihadapkan dengan kritik dari pejabat Istana Timur, dia hanya bisa menjelaskan, sejujurnya, mata-mata dalam ras ular ini sebenarnya bukan manusia, melainkan individu ras ular yang telah kami habiskan banyak sumber daya untuk dibawa. Ke pihak kita, ini adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh Panglima jika Anda menyelidiki arsipnya. Ekspresi Zuan berubah. Dia tidak menyangka bahwa, sama seperti ada pengkhianat dari ras manusia, ada juga pengkhianat dari ras ular. Siapa yang bisa, tidak mungkin penatua putih dan biru, bukan. Zuxi Cixin menganggup dan berkata, memang, itu masalahnya. Alasan mengapa Sir Su berbicara dengan ambigu sebelumnya adalah untuk melindungi identitas mata-mata itu. Masalah ini sangat rahasia, jadi saya harap semua orang bisa menjaganya. Jika berita itu keluar, dan sesuatu terjadi pada mata-mata itu, rumah bordir kami harus mengundang kalian semua ke rumah bordir untuk minum teh. Mereka yang hadir menggigil ketika mendengar itu. Diundang ke rumah bordir untuk minum teh jelas bukan hal yang baik. Banyak rekan mereka tidak pernah kembali setelah diundang. Tonsun Dukes Zawusu berkata, buktinya sekarang meyakinkan. Terbukti bahwa Zuan telah disihir dan dihianati istana kekaisaran. Apakah ada hal lain yang perlu dikatakan? Sang Hong merasakan penyesalan yang luar biasa. Jika dia tahu tentang itu sebelumnya, dia tidak akan menyuruh Zuan untuk kembali. Dia mengira bahwa kembalinya Zuan akan dapat menghilangkan kecurigaannya, tetapi siapa yang mengira bahwa Su Yu memiliki bukti seperti itu? Itu berarti kembalinya Zuan baru saja membawanya ke dalam jebakan. Saat itu, Pei Myanmar angkat bicara. Laporan Tuan Su menyebutkan bahwa Tuan Su berhubungan intim dengan Yu Yan Luo di perlombaan ular, kan? Su Yu sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa dia menanyakan hal seperti itu. Namun, dia masih menjawab, itu benar. Bolehkah saya bertanya kapan Sir Su menerima informasi ini? Pei Myanmar bertanya. Kira-kira beberapa hari yang lalu, kata Su Yu. Ekspresinya berubah, karena dia tahu apa yang dia coba katakan. Benar saja, Pei Myanmar berkata sambil mencibir, kalau begitu bukti Sir Su agak kontradiktif. Anda mengklaim Sir Su bersama Yu Yan Luo di wilayah Ras Ular, tetapi seperti semua orang tahu, wilayah mereka sangat jauh dari komando Cloud Center. Bahkan ada area terlarang, Great Snowy Mountain, di antaranya. Bukankah perjalanan dari wilayah Ras Ular ke Cloud Center? Komandiri membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun untuk menyelesaikannya. Bagaimana mungkin Zuan muncul di sini? Bilinglong menganggup ke dalam, memberinya tatapan pujian. Dia berpikir, Zuan mesum adalah satu hal, tetapi gadis yang dia pilih adalah hal lain. Dia sangat bingung karena kekhawatirannya, sehingga dia sebenarnya tidak menyadari celah logika itu. Utaran kekacauan lain menguasai pengadilan ketika kata-kata itu diucapkan. Bahkan pejabat Raja Ki pun bingung. Lagi pula, perjalanan dari wilayah Ras Ular kembali ke Cloud Center Komandiri dalam beberapa hari benar-benar tidak mungkin. Su Yu juga kehilangan penjelasan. Namun, dia masih menguatkan dirinya dan berkata, meskipun datang dan pergi tidak mungkin hanya dalam beberapa hari, mungkin ada beberapa lorong tersembunyi yang tidak diketahui di Great Snowy Mountain. Sejujurnya, bahkan dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri saat mengatakan itu. Bagaimanapun, gunung bersalju besar adalah tempat yang sangat terkenal. Jika ada lorong tersembunyi, itu pasti sudah membuat keributan besar. Dia bereaksi dengan cepat dan memikirkan penjelasan yang sesuai. Alasan mengapa Yu Yan Luo dapat kembali ke Ras Ular begitu cepat mungkin karena dia membangun semacam formasi transportasi secara rahasia saat tinggal di Cloud Center Komandiri. Zuan pasti kembali melalui metode yang sama. Karena masalah ini menimbulkan risiko bagi keselamatan seluruh negara kita, subjek ini memusulkan agar Zuan dikurung dan diinterogasi dengan keras untuk mencari tahu di mana tepatnya formasi transportasi itu berada. Pertama, ini untuk menjaga dari serangan mendadak dari Ras Iblis, dan kedua, kita mungkin bisa menggunakan formasi itu untuk menyerang Ras Iblis. Bilinglong segera berkata, Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Ras Iblis tidak semuanya bersatu. Marsalkin saat ini berperang melawan Ras Iblis, sementara Ras Ular secara historis tidak membawa banyak dendam terhadap umat manusia. Jika kita bertindak gegabu dan menekan Ras Iblis untuk bersatu, itu bukan hal yang baik untuk dinasti kita. Petik 2 Kaisar mengangguk sedikit. Kemudian, dia melihat ke arah Rajaki dan bertanya, apa pendapat Rajaki tentang masalah ini? Bab 1302 Rajaki mengutuk Kaisar karena menjadi rubah tua. Dia jelas sudah punya ide, tapi dia masih ingin aku mengatakannya. Tetap saja, meskipun dia tidak tahu skema seperti apa yang sedang disiapkan Kaisar, Zuan telah menghancurkan rencana utamanya lagi dan lagi. Bagian terburuknya adalah mereka berdua jelas-jelas membentuk aliansi baru-baru ini, namun persiapannya selama bertahun-tahun di Cloud Center Commanderi masih hancur. Rajaki sangat kesal. Karena itu, serangkaian besar konsekuensi telah mengikuti. Banyak kekuatan inti di bawahnya perlu secara pribadi membantu bawahan mereka dalam menjaga kohesi. Itulah sebabnya, meskipun dia tahu Kaisar pasti memiliki motif tersembunyi, dia masih bermain-main dan berkata, apa yang dikatakan Putri Mahkota bukan sepenuhnya tanpa alasan. Menggunakan formasi transportasi untuk mencapai ras ular melibatkan terlalu banyak risiko, sehingga sangat tidak mungkin. Namun, ada kebutuhan yang sangat vital bagi kita untuk mendapatkan kendali atas formasi transportasi semacam itu. Jika tidak, akan selalu ada risiko ras iblis menyerang dunia kita. Bilinglong panik saat mendengar itu. Dia menjawab, tapi tidak ada bukti konklusif yang menyatakan keberadaan formasi transportasi, apalagi yang membuktikan bahwa Zuan benar-benar datang ke sini melalui satu. Rajaki berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan Putri Mahkota itu benar, tetapi masalah ini terkait dengan masa depan umat manusia. Ini adalah kasus di mana kita lebih suka menyalahkan orang yang tidak bersalah daripada membiarkan peluang alternatif terjadi. Jika tidak, jumlah rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan berakhir menderita. Namun, Putri Mahkota tidak perlu terlalu khawatir. Selama Zuan tidak bersalah, mereka yang menangani kasus ini secara alami akan membebaskannya. Bilinglong sekarang benar-benar ketakutan. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Mereka semua tahu bahwa jika Ahzu ditangkap, dia akan disiksa dengan kejam. Bahkan jika dia ternyata salah dituduh, dia mungkin masih akan membusuk sampai mati di sel itu. Siapa yang akan membiarkan dia keluar? Sekarang Zuan dituduh dengan dali kebenaran, apapun yang dia katakan saat ini akan terdengar egois dan berpikiran sempit. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia hendak membela diri ketika Kaisar segera berkata, seperti yang diharapkan, Raja Ki sudah tua dan bijaksana. Kalau begitu, Tuan Su, andalah yang akan menemukan kebenarannya. Hati Sang Hong mencapai titik terendah ketika mendengar itu. Semuanya sudah berakhir. Kaisar sendiri sudah berbicara, yang berarti dia tidak ingin ini berlanjut lebih jauh. Masalah ini sudah diputuskan. Ahzu selesai. Klan Sang juga dilakukan untuk. Tiba-tiba, suara dingin dan jelas terdengar. Mengapa ada kebutuhan untuk mengintrogasi Tuan Su? Kemudian, sesosok cantik berpakaian putih perlahan masuk. Dia memberikan kehadiran yang unik, seolah-olah dia adalah seorang Dewi dari sembilan cakra wala di atas. Namun, sepertinya ada sedikit kemarahan sekuler di matanya. Dengi Yan. Tuan Sekte Yan. Banyak orang berteriak. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk menghadiri pertemuan itu semuanya adalah pejabat tinggi. Banyak dari mereka telah menyaksikan keanggunan Yan Suhen sebelumnya, dan banyak dari mereka adalah penggemarnya. Bahkan Kaisar telah berkonsultasi dengannya tentang kebiasaan gaya hidup sehat di masa lalu. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa alasan mengapa semua orang mengejar Yu Yan Luo adalah karena dia terlalu cantik, jadi mereka tidak bisa tidak memiliki beberapa motif dasar, sikap mereka terhadap Yan Suhen sama sekali berbeda. Statusnya istimewa, dan dia terlalu kuat. Antara itu dan temperamennya yang menyendiri dan transcendent, mereka semua memujanya seperti seorang Dewi. Mereka tidak berani memiliki pikiran jahat sedikit pun tentang dia. Zuan mendecakan lidahnya dengan jijik ketika dia melihat bagaimana bahkan melalui cermin rekaman, para pejabat itu bahkan tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka. Jadi Wifi Suhen sebenarnya sepopuler ini. Jika saya pergi untuk memeluknya dan memberinya ciuman, bukankah poin kemarahan yang bisa saya kumpulkan sangat besar? Tentu saja, dia menyerah pada pemikiran itu pada akhirnya. Lupakan betapa tidak pantasnya itu, Yan Suhen akhirnya bisa langsung menghunus pedang untuk menebasnya. Setelah kegembiraan awalnya, Rajaki tidak bisa tidak bertanya, Dewi Yan, mengapa Anda mengatakan itu? Zuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahkan seseorang seperti Rajaki begitu sopan kepada Yan Suhen. Sepertinya dia benar-benar meremehkan popularitasnya. Bibir merah Yan Suhen terbuka dengan lembut. Dia berkata, saya telah berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang terjadi dari percakapan. Namun, Zuan memang salah dituduh. Ekspresi Suyu berubah. Dia menjawab, apakah pemimpin sekte Yan mungkin melakukan kesalahan? Kami memiliki bukti konklusif di sini. Dia mengerti status dan reputasi seperti apa yang dimiliki wanita ini. Jika orang seperti itu berbicara untuk Zuan, segalanya akan menjadi rumit. Itu sebabnya dia harus memperingatkannya untuk tidak membuat kesalahan. Saya tidak membuat kesalahan. Tuan Zhu bersama saya selama ini, kata Yan Suhen. Dia berbicara dengan santai, tetapi seolah-olah sebuah bom besar telah dijatuhkan ke tengah danau yang tenang. Apa? Mereka yang hadir berseru kaget. Lupakan tentang mata pelajaran biasa, bahkan Rajaki pun tercengang. Selanjutnya, bahkan Kaisar secara tidak sadar menggeser tubuhnya ke depan. Kasim Wen terkejut. Yang mulia selalu tenang, jadi perilaku seperti ini sudah sama saja dengan kehilangan kendali diri. Master Sekte Yan ini pasti sangat istimewa baginya. Bi Linglong juga tercengang. Sebelumnya, dia telah mengutuk Zuan karena bahkan menggoda kecantikan nomor satu ibu kota, namun sekarang, Dewi nomor satu dunia juga tampaknya telah dimenangkan olehnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi dingin dan jelas Yan Suhen, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, menyimpulkan bahwa dia pasti terlalu memikirkan banyak hal. Bagaimana mungkin Dewi Yan menyukai pria mesum ini? Pei Mian Man tidak terlalu meragukan pesona Zuan, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Yan Suhen adalah tuan cucu Yan, dia juga merasa bahwa itu tidak mungkin. Yang lain mulai bereaksi juga, satu demi satu. Mereka tidak mendapat kesan bahwa apa yang dikatakan Yan Suhen dimaksudkan dengan cara yang romantis, jadi mereka mulai bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Sang Hong mengutuk mereka semua karena telah menjadi cabul tua. Tua ini tetap benar-benar tenang bahkan ketika diskusi tentang kasus Zuan mencapainya, namun sekarang, mereka semua bekerja keras untuk mencoba mendapatkan bantuan Yan Suhen. Yan Suhen kemudian berkata, Tuan Su meminta saya untuk membantu menangkap Yu Yan Luo, serta orang misterius yang menghancurkannya. Yang lain memandang Su Yu. Su Yu sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa itu memang terjadi. Pada saat yang sama, dia mulai merasa menyesal. Jika dia tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini, dia tidak akan menanyakan itu sebelumnya. Yan Suhen melanjutkan, Kemudian, saya berakhir di tambang klan Yu, dan kemudian saya bertemu Zuan. Dia adalah orang yang menyelamatkan Yu Yan Luo. Kalau tidak, mengapa dia ada di sana? Su Yu berteriak. Dia bukan seseorang yang dengan mudah kehilangan ketenangannya seperti biasanya, tetapi hari ini, dia merasa seolah-olah dia telah menaiki gelombang paling ganas dalam hidupnya naik turun. Zuan menjawab, Bukankah kita sudah menjelaskan bahwa saya sedang menyelidiki sebuah kasus? Apa masalahnya jika bertemu dengan Master Sekte Yan? Rajaki mengerutkan kening dan berkata, Tuan Sekte Yan berkata bahwa kalian berdua telah bersama selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang salah dengan tambang klan Yu. Sebuah celah spasial telah terbuka di dalam, dan beberapa makhluk menakutkan keluar. Yan Suhen memberi majelis laporan tentang cacing maut berskala dan kabut hitam. Banyak pejabat mengangguk setuju. Seseorang berkata, Memang, para penjaga ditambang juga melihat kabut hitam misterius. Mereka yang bersentuhan dengannya merasakan tubuh mereka langsung membusuk atau kehilangan akal. Wajah Sang Hong menjadi gelap. Dia telah menerima laporan tentang itu sebelumnya juga, tetapi tidak ada yang memperlakukannya sebagai masalah besar. Namun, sekarang Master Sekte Yan mengangkatnya, mereka yang hadir semua menciumnya. Yan Suhen kemudian berbicara tentang bagaimana dia bekerja sama dengan Zuan untuk mengalahkan cacing kematian berskala yang menakutkan, serta bagaimana mereka benar-benar menghancurkan celah spasial. Dia berkata, Saya terluka parah saat itu. Jika bukan karena Sir Zhu menyelamatkan saya, saya mungkin sudah mati. Selanjutnya, jika celah spasial itu terbuka sepenuhnya, makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu dunia kita. Pada saat itu, orang-orang biasa akan berada dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Dengan demikian, Zuan tidak hanya tidak melakukan kejahatan apapun, ia telah mendapatkan kontribusi yang luar biasa. Pengadilan seharusnya sangat menghadiahinya. Semua abdi dalam adalah pembudidaya yang kuat. Bahkan melalui cermin rekaman, mereka dapat merasakan bahwa Yan Suhen jauh lebih lemah dari biasanya, dan bahwa dia terluka. Mereka semua menghela nafas dengan takjub pada seberapa kuat cacing kematian berskala itu, mengingat cara seseorang seperti dia telah terluka sejauh itu. Seluruh tubuh Suyu menjadi sedingin es. Dia tidak menyangka akan ada variable seperti itu. Dia hanya bisa memberikan satu dorongan terakhir. Sudah berapa lama Sekte Master Yan bersamanya? Menurut laporan mata-mataku, dia jelas bersama dengan Yu Yan Luo. Yan Suhen menatapnya dengan dingin dan berkata, Aku sudah mengatakan bahwa aku bersamanya selama ini. Sebagai konsekuensi dari menghancurkan celah spasial itu, seluruh tambang runtuh. Kami juga terjebak di dalam. Dan kami baru berhasil kembali sekarang. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda tidak percaya saya, saya bisa bersumpah ke surga. Anda juga dapat mengundang pemberi persembahan untuk menanyai hati saya jika Anda menginginkannya. Petik 2 Zuan terkeke dalam hati. Wanita ini tampak murni dan polos seperti bunga putih kecil, tapi dia sebenarnya penuh dengan trik di dalam. Semua yang dia katakan memang benar, tetapi beberapa komponen kunci hilang. Lebih jauh lagi, karena dia telah menekankan perspektif tertentu, itu telah mencapai hasil yang sama sekali berbeda. Benar saja, mereka yang hadir di pengadilan berteriak mendukung. Tidak perlu untuk itu sama sekali. Tepat, semua orang tahu betapa mulia dan agungnya Sang Dewi. Dia tidak pernah berbohong. Tentu saja kami mempercayai Dewi Yan. Zuan adalah pahlawan umat manusia, dia harus dianugerahkan gelar bangsawan lain. Bilinglong sekarang memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Ahzu tidak hanya akan berhasil melewati situasi ini hidup-hidup, tetapi juga mendapat banyak manfaat. Saya harus menemukan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dengan benar kepada Master Sekte Yan di masa depan. Saya kira kita benar-benar telah mengabaikan Sekte Tersembunyi dalam beberapa tahun terakhir. Saya akan menyiapkan beberapa hadiah murah hati dan membawanya ke White Jade Sek. Pei Mian Man menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari Tuan Cuyang, dia bertindak karena pertimbangan suami muridnya. Tunggu, kalau begitu dia benar-benar tidak tahu tentang aku dan Ahzu. Jika tidak, jika dia marah dan mencoba untuk membawa keadilan bagi muridnya, tidak ada seorang pun di Cloud Center Commandery yang dapat menghentikan seorang Grandmaster. Ada beberapa klan yang senang, dan yang lain khawatir. Su Yu tahu bahwa semuanya sudah berakhir dari suara diskusi di sekitarnya. Dia merasa tenggorokannya terisi, dan setegup darah keluar dari mulutnya. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan karena marah. Bab 1303 Tuan Su, ada apa? Tuan Su. Rekan Su Yu di pejabat Cloud Center semuanya sangat terkejut. Mereka dengan cepat bergerak untuk mendukungnya. Namun, dibandingkan sebelumnya, ketika mereka semua tampaknya memiliki pendapat yang sama, jumlahnya jauh lebih sedikit. Begitu munafiknya dunia birokrasi, Orang-orang sudah bisa mengatakan bahwa tuduhannya melakukan kesalahan telah gagal, yang berarti tidak ada hal baik yang menunggunya. Bagian terpenting adalah Zuan sekarang memiliki pendukung yang sangat kuat, Yan Su Ehen. Dipasangkan dengan identitasnya yang lain sebagai hewan peliharaan Putri Mahkota, dia sudah praktis tak terbendung. Sepertinya tidak ada harapan bagi Su Yu untuk kembali. Zuan, tentu saja, tidak merasa simpati sedikitpun. Jika dia kalah, ajalnya hanya akan lebih menyedihkan. Di cermin, Kaisar bertindak seolah-olah dia menunjukkan perhatian pada bawahannya, dengan mengatakan, suruh seseorang mendukung Tuan Su dan bawa dia ke dokter. Anak buah Su Yu membawanya pergi dengan gerakan yang terburu-buru. Kemudian, Kaisar bertanya dengan serius, karena Anda semua merasa bahwa Tuan Su telah mendapatkan kontribusi yang besar, hadiah seperti apa yang pantas. Sang Hong merasa merinding ketika mendengar itu. Kaisar bertindak seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah interogasi yang mengejutkan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, semua orang dalam pengadilan tahu bahwa jika bukan karena persetujuan diam-diam, persidangan tidak akan pernah terjadi. Mempertimbangkan pemahaman Sang Hong tentang Kaisar, jika dia benar-benar ingin memberi penghargaan kepada bawahannya, dia tidak perlu mengucapkan kata-kata ambigu seperti itu. Sebagai gantinya, dia setidaknya akan memberi subjek arahan untuk membahas detailnya. Benar saja, orang-orang yang hadir semuanya licik dan licik, memperhatikan sikap Kaisar. Mereka semua saling memandang, namun tidak ada yang berbicara sepatah katapun. Suara bilinglong keras dan jelas saat dia memecah kesunyian. Sir Zhu telah menyelamatkan nyawa banyak orang, mengakhiri potensi bencana besar. Menurut pendapat saya, bahkan memberinya gelar Adipati tidak akan terlalu jauh. Petik 2 Menurut aturan tidak tertulis pengadilan, hanya anak-anak dari keluarga kerajaan yang dapat diberikan gelar raja. Gelar Adipati sudah merupakan gelar bangsawan tertinggi bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga Kekaisaran. Tentu saja, bilinglong tahu bahwa saran itu tidak terlalu realistis, tetapi hanya memulai dengan berani akan meninggalkan ruang untuk negosiasi. Benar saja, beberapa pejabat dengan cepat berkata, dalam beberapa bulan terakhir ini, Tuan Zhu telah bangkit dari seorang sipil menjadi seorang baron, dan kemudian dengan cepat naik menjadi viskaun. Jika kita menaikkannya ke pangkat Adipati, apakah tingkat promosi itu tidak terlalu mengejutkan? Petik 2 Bilinglong berkata dengan dingin, alasan mengapa dinasti Zhou kita bisa menang dalam setiap pertempuran adalah karena ketika ada jasa, ada imbalan yang tak terelakkan. Jadi, jika kecepatan promosi disebut-sebut sebagai masalah, apakah itu tidak membuat mereka yang melayani negara kita merasa kedinginan? Banyak menteri memutar mata mereka. Ada begitu banyak orang yang telah membawa kembali lebih banyak prestasi, namun siapa di antara mereka yang bangkit secepat, Tuan. Biki khawatir putrinya akan berakhir dengan permusuhan yang berlebihan. Dia berdeham dan berkata, kontribusi Sir Zhu harus dihargai, tetapi dia masih terlalu mudah. Bangkit segera tidak selalu merupakan berkah. Subjek ini memusulkan agar kami mempromosikannya kehitungan. Petik 2. Sang Hong ditinggalkan dalam kekaguman. Seperti yang diharapkan dari rubah-rubah tua ini. Hal-hal yang mereka katakan tidak menyinggung siapapun, dan bahkan Zhu Han sendiri mungkin merasa seolah-olah dia sedang mencoba menyampaikan beberapa kebijaksanaan. Kaisar mengangguk. Saran itu dekat dengan apa yang ada dalam pikirannya. Tidak menghargai Zhu Han atas kontribusinya sudah terlalu jauh, tetapi dia tidak akan merasa terlalu senang jika harus memberi terlalu banyak. Memberi Zhu Han sebuah kaunsip adalah hal yang sempurna. Dia berkata, kemudian dia akan dipromosikan untuk menghitung. Mereka yang hadir sekarang dapat mendiskusikan gelar yang akan diberikan kepadanya. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar mempromosikan Zhu Han ke pangkat hitungan, mereka yang hadir di Cloud Center Komandery memandang Zhu Han dengan iri. Beberapa mungkin memiliki posisi resmi yang lebih tinggi darinya, tetapi peringkat bangsawan mereka sekarang lebih rendah. Zhu Han masih sangat muda, namun dia sudah menjadi seorang bangsawan. Tidak banyak contoh itu sepanjang sejarah, kan? Pangkat bangsawan dan posisi resmi berbeda. Hitungan tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pajak, gelar mereka adalah sesuatu yang bisa diturunkan kepada anak-anak mereka. Tentu saja, kecuali setiap generasi luar biasa, peringkat bangsawan seperti itu biasanya akan jatuh pada setiap generasi berikutnya. Namun, peringkat hitungan sudah cukup tinggi untuk diturunkan beberapa kali. Ini melambangkan kemuliaan dan kekayaan tertinggi, dan merupakan keuntungan besar dalam pernikahan di dalam lingkaran aristokrasi yang sebenarnya. Zhu Han juga cukup senang. Namun, itu bukan karena dia sekarang menjadi hitungan, sebaliknya, dia akhirnya bisa menyingkirkan gelar sialan topi hijau itu. Meskipun tidak ada selang topi hijau di dunia ini, dia masih merasa kedinginan setiap kali dia memikirkannya. Setelah subjek pengadilan berdiskusi di antara mereka sendiri sebentar, mereka dengan cepat mencapai kesimpulan. Pei Sao menyarankan, sebuah laporan baru-baru ini mengatakan bahwa banyak orang baru-baru ini bermigrasi ke Great Lady City, jadi mungkin kita bisa menetapkan itu sebagai wilayah sirsu. 1. Kaisar menganggup dan berkata, bagus, kita bisa memberi Zhu Han gelar Great Lady Kaun. Kaisar ini lelah, jadi mari kita akhiri sesi pengadilan di sini. 2. Bi Linglong secara alami tahu bahwa kota Nyonya besar sangat miskin. Itu adalah wilayah yang agak kosong, karena lingkungannya yang buruk dan masalahnya dengan bandit. Yang disebut orang-orang yang bermigrasi di sana tidak lebih dari pengungsi. Alasan mengapa Klan Pei menyarankan bahwa wilayah itu murni untuk membalas Zhu Han sebanyak yang mereka bisa. Sayangnya, Kaisar sudah memutuskan bahkan sebelum dia sempat mengeluh. Tidak ada cara untuk mengubah keputusan lagi. Meskipun Great Lady City agak miskin, setidaknya Zhu Han diperhitungkan sekarang, baik atau buruk. Tidak terlalu buruk, pikirnya untuk menghibur dirinya sendiri. Sementara itu, Zhu Han memutar matanya. Hitungan wanita hebat. Pertama adalah Phoenix Man, lalu Green Head. Sekarang dia adalah hitungan wanita hebat. Mengapa saya tidak dapat memiliki nama normal untuk sekali? Sialan itu semua. Saat Kaisar pergi, semua di dalam melihatnya pergi dengan hormat. Suksi Cixin menatap Pei Myanmar lama. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan identitasnya. Zhu Han sendiri hadir, jadi sangat tidak pantas untuk melakukan apapun. Yang mulia bahkan tidak memberinya instruksi apapun, jadi dia jelas tidak akan berani membuat keputusan seperti itu sendiri. Ketika semua abdi dalam pergi, Bilinglong muncul di cermin rekaman. Ketika dia melihat Zhu Han, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia berkata, Tuan Zhu, Anda tidak boleh gagal memenuhi kebaikan yang mulia. Zhu Han tahu dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan padanya, tetapi mereka tidak bisa mengatakan hal-hal pribadi di tempat umum seperti itu. Terima kasih atas saranmu, Putri Mahkota. Subjek ini pasti akan mencurahkan setiap nafas di tubuh saya, sampai hari kematian saya, kata Zhu Han dengan suara keras dan jelas. Orang-orang di sekitarnya melebarkan mata mereka ketika mereka mendengarnya, mengucapkan apa yang baru saja dia katakan dalam hati. Orang ini terlihat agak kasar, tapi dia benar-benar mengucapkan kalimat yang cukup berbudaya barusan. Ujiannya cukup elegan, sepertinya kita terlalu meremehkannya sebelumnya. Wajah Bilinglong malah memanas. Orang ini jelas tidak mengatakan itu pada Kaisar, tapi padaku. Jantungnya mulai berpacu. Dia takut penonton akan melihat sesuatu, jadi dia dengan cepat berbalik dan pergi setelah sedikit mengangguk. Kemudian, sekelompok pejabat bergegas maju untuk memberi selamat kepada Zhu Han atas kenaikan pangkatnya. Zhu Han menanggapi semuanya dengan cepat. Kemudian, dia memberi tahu mereka bahwa dia lelah dan akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Banyak di antara mereka telah berpartisipasi dalam pemakzulan sebelumnya. Mereka secara alami merasa sedikit malu, dan dengan demikian mengambil kesempatan untuk dimaafkan juga. Sang Hong menemukan kesempatan untuk datang ke kamar Zhu Han. Dia berkata, Ah Zhu, orang tua ini telah menjadi bagian dari lingkaran politik selama beberapa dekade, tetapi hati saya tidak pernah terombang ambing seperti hari ini. Akulah yang terlalu gegabuh. Saya telah membuat paman yang terhormat khawatir. Zhu Han meminta maaf. Dia telah meninggalkan kekacauan besar setelah pergi, dan Sang Hong lah yang telah mengurus semuanya di tempatnya. Sang Hong membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia masih menyerah. Sebaliknya, dia berkata, Lupakan saja. Setidaknya hasil akhirnya bagus. Namun, ada hal lain yang lebih saya khawatirkan. Mengapa yang mulia menyerah padamu? Zhu Han tahu mengapa dia mengatakan itu. Dilihat dari kejadian hari itu, Kaisar jelas berusaha menyingkirkannya. Dia juga penasaran. Jangan bilang apa yang terjadi di ruang bawah tanah terungkap. Tapi itu tidak masuk akal. Mungkin dia membuat Raja Ki sangat marah, jadi dia berencana menggunakanku sebagai korban untuk meredakan kemarahan Raja Ki. Selain itu, ada masalah sutra Phoenix Nirvana, yang selalu membuatnya tidak bahagia, kata Zhu Han. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di ruang bawah tanah kepada Sang Hong, jadi dia hanya bisa menjelaskan hal-hal seperti itu. Itu mungkin saja, kata Sang Hong dengan anggukan. Namun, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh saat dia bertanya, Benar, mengapa Sekte Master Yan berbicara untukmu? Kalian berdua, tidak ada apa-apa, kan? Of. Zhu Han sedang minum teh. Ketika dia mendengar itu, dia memuntahkan tehnya. Dia memprotes, Paman yang terhormat, tolong jangan membuat tebakan acak seperti itu. Master Sekte Yan sangat peduli dengan reputasinya, Anda tahu. Petik 2 Sang Hong hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian ekspresinya berubah. Dia buru-buru berkata, Ahem, kamu pasti lelah dari perjalananmu. Beristirahatlah dengan baik, aku akan pergi dulu. Kemudian, dia pergi seolah-olah dia melarikan diri. Zhu Han ingin tahu tentang perilakunya, tetapi ketika dia melihat Yan Sui Han yang benar-benar dingin di pintu masuk, dia langsung mengerti. Dia berkata sambil tertawa, Haha, kebetulan sekali. Bab 1304. Yan Sui Han tidak menjawab. Hanya ketika Sang Hong pergi, lengan bajunya menyapu dan menutup pintu. Ketika dia melihatnya menatapnya dengan dingin, Zhu Han berkata dengan tawa malu, Saya hanya bercanda, Anda tahu. Tidak ada yang akan benar-benar mencurigai hal semacam itu. Yan Sui Han membentak dengan marah, kembali bersamamu adalah kesalahan tersendiri. Sekarang, wajahnya memerah saat dia berbicara. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sekarang bahkan reputasiku telah dihancurkan olehmu. Zhu Han tiba-tiba bangkit dan berseru, siapa yang berani merusak reputasimu. Aku akan pergi dan menghajarnya sekarang. Tidak banyak yang bisa mengalahkanku di seluruh cloud center komanderi sekarang. Lihat dirimu, menjadi sombong karena kamu baru saja mencapai peringkat master, kata Yan Sui Han. Dia secara naluriah ingin menusuk kepalanya dengan jarinya. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa tindakan seperti itu akan terlalu intim, jadi dia diam-diam menarik jarinya ke belakang. Dia melanjutkan, Momo-ngomong, jika kamu yang pergi ke sana, bukankah itu hanya akan menyerburuk keadaan? Lalu haruskah kita membiarkan rumor ini menyebar? Zhu Han bertanya, terdengar seolah-olah dia benar-benar ingin melakukan hal seperti itu. Yan Sui Han mendengus, dengan caraku yang biasa dalam melakukan sesuatu, rumor ini tidak akan memiliki tanah untuk tumbuh. Namun, itu didasarkan pada premis bahwa kamu tidak lagi dekat denganku. Petik 2. Zhu Han hanya bisa menjawab tanpa daya, baik, baik, baik. Aku hanya akan berpura-pura tidak mengenalmu jika kita bertemu satu sama lain di masa depan, oke. Tentu saja itu tidak akan berhasil. Saya hanya membantu Anda keluar begitu banyak. Jika Anda berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, itu hanya akan tampak sedikit mencurigakan. Lebih jauh lagi, aku adalah Tuan Cu Yan, Yan Sui Han terdiam, merasa sangat bertentangan di dalam. Keheningan yang aneh menyelimuti ruangan itu. Zhu Han mengerutkan kening, memiliki cuyan di antara mereka berdua benar-benar cukup menyebalkan. Saat itu, dua suara keras dan riang memanggil dari luar. Kakak Su gelombang. Ekspresi Yan Sui Han berubah. Karena topik yang baru saja mereka bicarakan, dia secara naluriah merasa sedikit bersalah dan bersembunyi di balik layar, berkata, jangan biarkan mereka tahu aku di sini. Dia segera merasa menyesal begitu dia bersembunyi di sana. Dia bisa saja pergi dengan percaya diri, namun jika dia bersembunyi di sana dan ketahuan, akan sangat sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, sudah terlambat untuk pergi. Dua orang di luar sudah mendorong pintu dan masuk. Yan Sui Han mengintip melalui celah di layar dan mengenali mereka sebagai orang-orang dari utusan kekaisaran. Status mereka di grup itu juga tidak terlalu rendah. Tentu saja, baginya, itu masih tidak berarti apa-apa. Jika Pei Yu dan Gao Ying mengetahui bahwa nama mereka bahkan tidak layak diingat oleh Dewi Yan yang mereka sembah, mereka mungkin akan merasa sangat patah hati. Saudara Su, kamu akhirnya kembali. Aku benar-benar takut mati kali ini. Benar, saya pikir Anda sudah selesai setelah semuanya menjadi tidak terkendali. Petik 2. Zuan merasa hangat di dalam hati ketika dia merasakan kekhawatiran yang kuat dalam suara keduanya. Dia menjawab, terima kasih telah membantu saya mengurus hal-hal saat saya pergi. Ayolah, bukankah kamu memperlakukan kami seperti orang luar di sini? Pei Yu menjawab sambil tertawa. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan hidungnya dan berseru, Hah, kenapa aku mencium bau seorang wanita di sini? Di belakang layar, Yan Sui Hen terkejut. Dia benar-benar takut mereka mengetahui bahwa dia ada di sana. Da Hizuan juga tertutup garis-garis gelap. Pei Yu ini adalah pria yang tenang, acu-ta'acu, dan tampan di depan orang lain, tetapi di depan orang-orang yang dekat dengannya, dia akan mengungkapkan sifatnya yang sangat jujur dan lugas. Namun, dia harus menghormati hidung orang ini. Dia bahkan bisa merasakan bau Yan Sui Hen yang sangat samar. Orang ini mungkin memiliki bakat, satu, Tian Bo Guang. Apakah begitu? Mungkin karena saya mengganti dupa di dalam ruangan. Zuan tertawa dan mencoba menggertak. Namun, Pei Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan dupa, ini bau wanita. Sepertinya aku menciumnya di suatu tempat. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Yan Sui Hen merasa malu dan marah. Dia mendesis melalui Ki, kamu mati jika dia tahu itu aku. Zuan berkeringat seperti orang gila. Dia hendak mengatakan sesuatu untuk menarik perhatian Pei Yu, tetapi sebaliknya, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, aku ingat. Aku menciumnya belum lama ini. Itu adalah aroma white jadesek godes Yan. Yan Sui Hen merasakan ledakan keras meledak di kepalanya. Saat itu, dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuh Zuan. Zuan memiliki senyum tak berdaya di wajahnya ketika dia melihat poin Rage masuk. Saya benar-benar dibenci secara tidak adil di sini. Dia hanya bisa menjelaskan, Master Sekte Yan memang datang ke sini sekarang, tapi dia pergi setelah kami berbicara sedikit. Titik petik dua. Yan Sui Hen dengan demikian menganggup puas ketika dia mendengar itu. Kurasa orang ini tidak sebodoh itu. Pei Yu memasang tampang menyesal saat berkata, Master Sekte Yan benar-benar cantik. Aku benar-benar iri padamu. Zuan memiliki ekspresi aneh ketika dia berpikir, jika aku memberitahumu bahwa aku bahkan bisa masuk dan keluar darinya, kamu mungkin akan pingsan di tempat. Saat itu, Gao Ying angkat bicara. Sekte Master Yan memang perih. Sayangnya, tidak ada sedikitpun keduniawian dalam dirinya. Bagaimana bisa seorang wanita seperti itu mengakomodasi kami seperti gadis-gadis dari rumah bordil? Saudara Zhu, untuk membantu Anda membersihkan diri dari nasib buruk, saya sudah memesan beberapa ratu pelacur di Jasper Lane untuk Anda. Ayo pergi, saya jamin Anda akan puas hari ini. Petik dua. Ekspresi Yan Suehen menjadi dingin. Orang ini benar-benar sering memunjungi tempat-tempat seperti rumah bordil dengan rekan-rekannya di belakang orang lain. Sepertinya menghentikan dia dan Cuyang untuk bersama adalah pilihan yang tepat. Zuan terkejut. Dia dengan cepat berkata dengan ekspresi serius, Saudara Gao, tolong jangan bicara omong kosong seperti itu. Saya punya istri, jadi bagaimana saya bisa mengecewakannya dan pergi ke tempat-tempat seperti itu? Yan Suehen menganggup pada dirinya sendiri di belakang layar. Bocah ini setidaknya memiliki sedikit hati nurani. Gao Ying tercengang, menjawab, Saudara Zhu, bukankah hal semacam ini benar-benar normal di kalangan bangsawan? Zuan berkata dengan nada tegak, orang lain adalah orang lain, tetapi saya adalah diri saya sendiri. Hal seperti itu membuatku marah hanya dengan memikirkannya. Jadi, Anda tidak harus menelpon saya untuk hal-hal ini lagi di masa depan. Saya sudah menerima niat baik Anda, tetapi saya terluka cukup parah ditambang. Aku akan beristirahat dan memulihkan diri, jadi aku tidak akan pergi dengan kalian berdua. Mereka semua adalah kultifator, jadi mereka mengerti betapa pentingnya menyembuhkan luka secepat mungkin. Gao Ying dengan cepat berkata, tentu saja pemulihanmu lebih penting. Kami akan mengundang Anda lagi setelah Anda pulih. Zuan terhuyung, Bro, kau membunuhku di sini. Dia berkata, Ahem, Saudara Gao, bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa aku bukan orang seperti itu? Saat mereka digiring keluar ruangan, Gao Ying dan Pei Yu memasang ekspresi tercengang di wajah mereka. Dalam perjalanan kembali, mereka mengobrol satu sama lain. Tidakkah menurutmu Saudara Zhu bertingkah agak aneh hari ini? Kamu benar. Mengapa dia terus berbicara tentang kebenaran atau sesuatu? Seolah-olah dia mengucapkan kata-kata ini untuk didengar orang lain. Mungkinkah ada orang lain yang menyamar sebagai dia? Saya tidak berpikir itu masalahnya. Jika dia palsu, bagaimana mungkin semua orang itu tidak bisa melihat melalui penyamarannya? Menurut pendapat saya, itu mungkin karena dia sekarang bergantung pada Dewi Yan, jadi dia ingin meninggalkannya dengan kesan yang baik. Itu masuk akal. Kita harus mengundangnya setelah Dewi Yan meninggalkan kota Cloud Center. Ketika mereka berdua pergi, Yan Suhen berjalan dengan ekspresi yang benar-benar dingin. Zuan berseru, Kak Yan, tolong jangan salah paham. Aku tidak begitu dekat dengan mereka berdua, dan aku belum pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu. Yan Suhen mendengus. Dia bertanya, Untuk apa Anda menjelaskan semua ini kepada saya? Bukannya kami memiliki hubungan apapun. Petik 2. Zuan hampir berkata, Bukankah kamu Tuan Cuyang? Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menelan kembali kata-kata itu. Kalau tidak, dia mungkin mati dengan menyedihkan di tempat. Sebaliknya, dia menjawab, Kami telah melalui banyak pengalaman hidup dan mati bersama, kan? Tentu saja saya perlu menjelaskan semuanya kepada Anda dengan jelas. Petik 2. Kulit Yan Suhen sedikit membaik ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar lebih banyak langkah kaki. Setelah mempelajari pelajaran sebelumnya, dia tidak bersembunyi di balik layar dengan rasa bersalah, malah bertindak dan berkata kepada Zuan, Jika menyangkut banyak hal, bukan apa yang kamu katakan, melainkan bagaimana kamu bertindak. Saat itu, pintu terbuka. Pemian Man melihat Yan Suhen di dalam, dan senyumnya langsung membeku. Yan Suhen adalah Tuan Cuyang, sementara sampai batas tertentu, dia telah mencuri suami sahabatnya. Ketika dia akhirnya bertemu dengan Tuan Cuyang, suasana menjadi aneh. Saya tidak berharap bertemu senior Yan di sini. Seru Pemian Man, secara naluriah menunjukkan kepada Yan Suhen haluan seorang junior. Dalam hati, pikiran Yan Suhen juga berantakan. Hubungan gadis ini dengan Zuan tampaknya istimewa, dan dia bahkan sahabat Cuyang. Aku sudah selesai jika dia melihat ada yang tidak beres. Karena itu, dia sedikit menganggup dan berkata, kalian berdua harus mengobrol, aku akan pergi dulu. Dia dengan cepat pergi sesudahnya, membuat Pemian Man tertegun. Dia merasa ada yang aneh. Mengapa ini terasa seperti seorang istri pulang ke rumah untuk pacar entah bagaimana. Bab 1305. Pemian Man berlari ke pintu untuk memastikan bahwa Yan Suhen sudah pergi, lalu menutupnya. Kemudian, dia bertanya kepada Zuan dengan hati nurani yang bersalah, Tuan Sekte Yan tidak tahu tentang kita, kan? Uh, ku rasa tidak, kata Zuan, meski dia juga tidak terlalu yakin. Jika Yan Suhen tahu, apakah itu demi Cuyang atau dirinya sendiri, dia mungkin akan mencukur lapisan kulitnya. Aku hanya akan mengatakan, dia tidak memarahiku sama sekali, kata Pemian Man. Dia menepuk dadanya dengan lega, membuat area itu beriak, mendesah. Saya harus menemukan kesempatan untuk menjernihkan masalah dengan Cuyang. Saya tidak ingin menjadi tertutup seperti ini lagi. Namun, dia merasa agak aneh setelah mengatakan itu. Cuyang sudah menceraikannya, jadi mengapa saya harus menjelaskan sesuatu? Zuan merasa kepalanya akan meledak. Dia sudah bisa meramalkan betapa buruknya situasi yang akan terjadi. Akhirnya, dia berkata, sudah lama sejak terakhir kali saya melihat Cuyang juga. Setelah ragu-ragu, Pemian Man bertanya, haruskah saya menulis surat untuk Master Sekte Yan untuk dibawa ke Cuyang? Saya akan menulis semuanya dengan jelas di surat itu. Petik 2. Zuan melompat ketakutan. Tidak mungkin. Lelucon macam apa ini? Yan Sui Hen masa lalu pasti tidak akan mengintip surat yang ditujukan untuk muridnya. Tetapi semuanya benar-benar berbeda sekarang. Dia masih seorang wanita. Meskipun dia bilang kita harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa di antara kita berdua, semuanya pasti akan tetap berbeda. Yan Sui Hen mungkin mencurigai hubungan saya dengan Pemian Man dan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dan dengan demikian mengintip surat itu. Hubungan mereka tidak stabil saat ini. Ada kemungkinan semuanya meluncur ke jurang maut kapan saja. Jika dia menemukan kebenaran, itu akan berakhir. Apa yang salah? Pemian Man bertanya, menatapnya dengan bingung. Dia merasa bahwa reaksi Zuan agak terlalu dramatis. Kecerdasan Zuan muncul. Dia berkata, Uh, hanya saja menurutku hal seperti ini lebih baik ditangani secara langsung. Itu akan tampak lebih tulus, dan akan ada lebih sedikit kesalahpahaman. Pemian Man menganggup dan berkata, Kamu benar. Saya meminta untuk menulis surat karena saya merasa bersalah dan tidak ingin menghadapi Cuyang secara langsung. Tetap saja, lebih baik untuk berbicara dengannya secara langsung. Petik 2 Zuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak menekan masalah itu. Ah Su, apa yang sebenarnya terjadi sejak terakhir kali? Apakah Anda tahu betapa khawatirnya saya? Pemian Man bertanya, memberinya tatapan kesal dengan air mata berkilauan di matanya. Zuan memeluknya dan berkata, Astaga, aku benar-benar mengkhawatirkanmu selama ini. Jangan mencoba menyamar sebagai utusan bersulam lagi, itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa hanya melihatmu dihukum sebagai pengkhianat tanpa melakukan apa-apa, kan? Pemian Man menjawab dengan cemberut. Jangan khawatir, orang baik tidak hidup selama itu, tetapi orang jahat selalu bertahan selama ribuan tahun. Seorang seperti saya tidak akan selesai dengan mudah, jawab Zuan. Ketika dia melihat penampilannya yang manis dan menawan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Kau sangat menyebalkan gelombang, jawab Pemian Man, memukul dadanya main-main. Siapa yang berbicara tentang diri mereka sendiri seperti itu? Bukankah kau selalu menyebutku orang jahat? Zuan memulai, tapi Pemian Man menutup mulutnya karena malu. Setelah mereka bertengkar sebentar, Zuan kemudian mulai menceritakan semua yang telah terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Ketika dia mendengar tentang betapa besar bahaya yang mereka derita di tambang bawah tanah, meskipun Pemian Man tahu bahwa Zuan sudah kembali dengan selamat, dia masih takut dan gelisah. Dia berkata, kamu jelas berjuang mati-matian untuk umat manusia dan hampir membuang hidupmu, namun pejabat pengadilan ini hanya mencoba memikirkan cara untuk berurusan denganmu. Itu benar-benar menjengkelkan. Zuan terkekeh dan berkata, jika Anda mempertimbangkannya dari sudut pandang lain, perilaku seperti itu masih bisa dimengerti. Kemudian, dia memberi tahu dia tentang apa yang terjadi sesudahnya. Pemian Man mendecahkan lidahnya dan berkata, saya tidak menyangka Master Sekte Yan dan Master Sekte Yun yang benar-benar tidak cocok. Bukankah kamu terlalu menawan? Zuan mulai berkeringat, intuisi seorang wanita benar-benar tajam. Dia hanya bisa berkata, itu terutama karena kita memiliki musuh yang sama saat itu. Setelah bertarung bersama satu sama lain, mereka terlalu malu untuk bertarung satu sama lain setelah itu. Pemian Man menganggup dan berkata, ini juga berkat cacing kematian berskala yang menakutkan sehingga Master Sekte Yan mengabaikan perbedaan antara manusia dan iblis. Saya benar-benar tidak tahu apakah akan menyebut keberuntungan Anda baik atau buruk. Petik 2 Zuan bisa merasakan kebencian yang kuat dalam suaranya. Dia tahu dia tidak senang dengan risiko yang diambil untuk menyelamatkan Yu Yan Luo. Dia hanya bisa menjelaskan, Nyonya Yu menunjukkan kebaikan yang luar biasa di masa lalu. Saat itu, saya hampir dibunuh oleh Yang Mulia atas Sutra Phoenix Nirvana, tetapi dia membantu saya memohon belas kasihan. Dia juga membantu saya dengan banyak hal lainnya. Saya tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apapun saat dia meninggal. Aku tahu kamu orang yang setia dan benar, kata Pei Myanmar dengan sedikit iri. Namun, dia melanjutkan, apakah kamu masih akan memanggilnya Nyonya Yu di depanku? Mata-mata mereka mengatakan bahwa Anda selalu bersama dengannya di wilayah ras iblis, dan bahwa Anda sangat dekat. Zuan terkekeh malu. Dia awalnya berencana untuk membela diri sedikit, tetapi hubungan Yu Yan Luo dengannya akan diketahui cepat atau lambat. Berbohong kepada Pei Myanmar sekarang malah hanya akan lebih menyakitinya nanti. Ketika dia melihat ekspresinya, kecurigaan Pei Myanmar terbukti. Dia menghela nafas. Pria ini mendapatkan seorang gadis baru setiap kali dia pergi keluar, siapa yang bisa mentolerir hal seperti itu. Bagian terburuknya adalah dia jatuh cinta padanya dengan cara yang sama saat itu juga. Itu sebabnya dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyalahkannya. Dia benar-benar merasa sangat kesal ketika memikirkan itu. Untuk mengalihkan perhatiannya, Zuan dengan cepat bertanya, Man Man, apakah kamu pernah pergi ke wilayah Ras Iblis sebelumnya? Pemandangan di sana benar-benar berbeda dari sisi ini, kemudian, dia memberitahunya tentang fitur dan kebiasaan lokal dari wilayah Ras Ular dan negara Blue Field. Benar saja, Pei Myanmar tertarik. Namun, dia juga tahu dia mencoba mengalihkan perhatiannya, jadi dia tetap memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Tetap saja, ketika dia mendengar tentang pertempurannya melawan Putra Mahkota Gagak Emas, dia mulai merasa gugup. Dia bertanya, Mengapa kamu begitu pandai membuat orang kesal kemanapun kamu pergi? Anda benar-benar berani bahkan menyinggung Putra Mahkota Gagak Emas di wilayah Ras Iblis. Itu Kaisar Fin berikutnya, kamu tahu. Petik 2. Dia bahkan tidak begitu luar biasa. Saya hampir mencabutnya telanjang, kata Zuan sambil tertawa. Kamu masih punya keberanian untuk bertindak sombong. Pei Myanmar berseru, menghentakkan kakinya dengan gugup. Masalah utamanya adalah identitasnya. Kaisar Fin adalah seseorang yang setingkat dengan yang mulia. Sekarang setelah Anda menggertak penggantinya, apakah dia akan membiarkan Anda pergi? Memang ada beberapa risiko, jadi saya selalu berusaha untuk tidak menonjolkan diri di wilayah Ras Iblis sesudahnya, hampir tidak pernah mengungkapkan identitas asli saya, kata Zuan menghibur. Namun, Pei Myanmar sangat tajam dan cepat bereaksi. Lalu, menilai dari apa yang kamu katakan, apakah kamu masih akan kembali ke sana? Zuan menganggup dan berkata, itu benar. Saya memperoleh peta harta karun dari sebuah makam tua di sana. Tercatat di dalamnya adalah peta ke wilayah tidak dikenal. Itu di pengadilan Raja Iblis. Master Sekte Yan dan Master Sekte Yun juga akan pergi. Pei Myanmar mendengus sedih. Dia bertanya, kamu mengatakan semua ini hanya untuk memberitahuku bahwa kamu tidak melakukannya untuk Yu Yan Luo, kan? Tentu saja, dia tahu bahwa daerah tidak dikenal terlalu memikat bagi para pembudidaya. Tidak ada yang bisa menolak kesempatan luar biasa seperti itu. Zuan merasa sedikit menyesal. Dia berkata, itu juga bagian dari alasannya. Kaisar Iblis sedang mengumpulkan para pemimpin dari berbagai klan di pengadilan Raja Iblis. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Cukup, cukup, pergi saja dan rawat kakak Yu dengan baik. Tentu saja, Anda juga harus menjaga diri sendiri. Anda sebaiknya tidak mati di wilayah Ras Iblis, kata Pei Myanmar. Sebenarnya, dia merasa agak aneh. Biasanya, karena Yu Yan Luo telah bergabung dengan harem setelah dia, dia akan menjadi adik perempuan. Tapi dia adalah seseorang yang sudah terkenal selama bertahun-tahun, dan bahkan bisa disebut sebagai tokoh utama dari generasi sebelumnya. Pei Myanmar benar-benar tidak bisa memanggilnya, adik perempuan. Zuan menghela nafas lega dan berkata, jangan khawatir. Saya masih memiliki pria hebat yang menunggu saya kembali ke rumah, jadi saya harus bergegas kembali apapun yang terjadi. Petik 2 Huff, bisakah Anda mengatakan beberapa hal yang lebih baik? Tolong. Pei Myanmar mendengus. Benar, bagaimana kamu kembali dari sisi itu begitu cepat? Zuan mengeluarkan roda api angin dan menjelaskan, ini adalah roda api angin. Mes, Sang mengambilnya dari keponakannya sebagai permintaan maaf kepadaku. Pei Myanmar menghela nafas dengan takjub ketika dia mendengar ringkasannya. Dia berseru, saya tidak menyangka Mes. Sang berasal dari ras samudera, dan kekuatannya telah disembunyikan dengan sangat baik. Zuan juga menghela nafas dengan takjub, berkata, memang, saya telah menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa iblis yang tersembunyi dalam masyarakat manusia, dan orang-orang itu mungkin tidak selalu memiliki pikiran buruk. Sebaliknya, mereka cukup ramah. Ada manusia yang baik dan jahat, jadi jelas ada iblis yang baik dan jahat juga. Pei Myanmar meniru sikap Zuan yang biasa dan bertanya dengan nada menggoda, tapi mengapa kedekatanmu dengan gadis-gadis begitu baik? Mes, Sang bahkan rela memosongkan kantong keponakannya untukmu. Haha, mungkin karena aku hanya orang yang menyenangkan, kata Zuan sambil tersenyum malu. Pei Myanmar memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Mes. Sang dari Bright Moon Academy. Dia tidak terlalu memikirkannya dan malah fokus pada hal lain. Dia berkata, Roda Angin Api adalah pasangan. Bagaimana Anda dan Sekte Master yang kembali? Jangan bilang kalian masing-masing menginjak satu. Zuan terdiam. Jika ada orang lain yang mengetahuinya, bukankah Yan Suhen akan langsung membungkam mereka? Tetap saja, dia bereaksi dengan cepat dan berkata, Tentu saja saya hanya mendukungnya dengan lengan saya. Dia seorang Grandmaster. Meskipun dia terluka, dia masih hampir tidak bisa terbang. Petik 2 Pei Myanmar berpikir dalam hati bahwa, karena aura normal Yan Suhen memang kuat, terbang sepertinya bukan masalah besar. Dia berkata, Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun pada Master Sekte Yan itu. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda pasti sudah mati. Petik 2 Jangan khawatir, bagaimana bisa seorang bangsawan sepertiku melakukan sesuatu yang tidak sopan padanya. Zuan menjawab tanpa mengedipkan mata. Seorang pria menggunakan mulutnya, bukan tinjunya, kan? Dia melanjutkan, Namun, kemudian, kami menghadapi beberapa bahaya di gunung bersalju besar, jadi kami tidak dapat menggunakan roda api angin lagi. Ketika dia mendengar tentang badai mengerikan yang mereka temui dan wanita salju peringkat abadi bumi yang mereka temui, Pei Myana merasa seolah-olah hatinya telah menghadapi gelombang yang kacau. Dia berkata, Gunung bersalju besar terlalu menakutkan. Benar? Apa yang akhirnya kalian berdua temui di sumber air panas itu? Ekspresi Zuan menjadi sangat aneh saat dia berkata, Saya bertemu Kaisar. Bab 1306 Sebelumnya, Sang Hong tidak pernah menanyakan hal itu karena dia benar-benar percaya bahwa Yu Yan Luo telah membangun beberapa formasi transportasi rahasia antara Komandan Cloud Center dan wilayah Ras Ular. Topik seperti itu agak sensitif, jadi dia tidak bisa menanyakannya. Namun, Pei Myan Man secara alami tidak memiliki keraguan seperti itu dan langsung mengajukan pertanyaan. Bagaimana mungkin dia bisa mengantisipasi jawabannya? Kamu bertemu Kaisar, seru Pei Myan Man, tertegun. Lalu mengapa Kaisar masih mengadakan pemaksulan ini untuk menghakimi Zuan? Apakah mereka berdua hanya berpura-pura? Ketika dia melihat ekspresinya, Zuan tahu dia memikirkan sesuatu yang berbeda. Dia dengan cepat menjelaskan, Apa yang saya temui bukanlah tubuh asli Kaisar, melainkan untayan aura yang dia tinggalkan. Saat itu, di dalam gua, aura mengerikan telah meletus dari kedalaman gua. Yan Sui Hen sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat meraih Zuan dan berlari. Dia telah merasakan bahwa auranya bahkan lebih kuat dari miliknya ketika dia berada di puncaknya. Keduanya terluka dan tidak akan cocok untuk itu sama sekali. Legenda menakutkan dari Great Snowy Mountain telah meninggalkan dampak yang terlalu dalam padanya. Selain itu, mereka baru saja bertemu dengan wanita salju abadi bumi itu tidak lama sebelumnya, jadi mereka berdua sudah gelisah. Namun, setelah berlari beberapa langkah, Zuan berhenti. Yan Sui Hen sangat ketakutan ketika dia melihatnya berhenti. Dengan kecepatan mereka, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka berlari dengan semua yang mereka miliki. Sekarang Zuan ragu-ragu, bagaimanapun, kemungkinan itu dilempar ke dalam keraguan. Tentu saja, jika Zuan tetap tinggal untuk memulur waktu, Yan Sui Hen akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk melarikan diri. Tetap saja, meskipun mereka berdua belum mencapai tingkat yang benar-benar intim, sifatnya mencegahnya melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia tetap tinggal, berseru dengan kesal, ada apa denganmu. Jangan khawatir, mungkin tidak berbahaya selama ini, kata Zuan, menepuk tangannya untuk menghibur. Aura ini terasa agak akrab. Yan Sui Hen secara naluriah menarik tangannya kembali, tetapi kata-katanya menarik perhatiannya. Dia bertanya, mengenal. Aura menakutkan adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan oleh makhluk abadi di bumi, namun Zuan akrab dengannya. Siapa sebenarnya Grand Master di sini? Yan Sui Hen seharusnya berpengetahuan dan berpengalaman, namun sepertinya dia tidak bisa mengikuti. Zuan tidak menjawab, dan hanya berjalan ke kedalaman gua. Yan Sui Hen menggigit bibirnya, tetapi pada akhirnya dia tetap mengikutinya. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat Aura yang dirasakan. Yan Sui Hen bahkan merasakan jiwanya gemetar. Dia menghela nafas, berpikir, semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kita mungkin akan mati di sini. Namun, Zuan tampak baik-baik saja saat dia masuk lebih dalam. Pada akhirnya, Yan Sui Hen masih seorang Grand Master dengan kemauan yang teguh. Seperti apa adanya, dia ingin melihat kultifator seperti apa yang ada di depan mereka. Dengan begitu, setidaknya dia akan mengerti mengapa dia mati. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak melihat pembudidaya yang luar biasa di dalam gua. Sebaliknya, ada struktur sederhana dan kasar yang menyerupai altar pengorbanan. Dia merasakan firasat aneh. Struktur itu sebenarnya bukan altar pengorbanan, melainkan formasi yang tampaknya telah dirakit secara kasar oleh satu orang. Namun, detailnya penuh dengan tanda Dao dan hukum alam. Ada banyak Rune kompleks yang diukir di permukaannya, sampai-sampai dia merasa sulit untuk melihat prinsip-prinsipnya. Bahkan untuk tindakan biasa seperti itu untuk mewakili Dao surgawi, tingkat gila apa yang telah dicapai oleh struktur itu. Saat Zuan berhenti di depan formasi, Rune di sekitarnya menyala. Sebuah gambar samar muncul di tengahnya. Pada jarak yang begitu pendek, tekanan yang menakutkan hampir cukup untuk membuat Ian Suehen sujud. Namun, dia tahu bahwa jika dia benar-benar berlutut, Dao sendiri akan terpengaruh oleh sosok itu. Di masa depan, dia akan selamanya hidup dalam bayang-bayang pembudidaya lain, tidak dapat benar-benar menempa jalannya sendiri. Meski begitu, dia terlalu dekat dengan formasi. Tidak hanya dia terluka, dia juga baru saja melakukan hal yang paling tak terlupakan dalam hidupnya dan masih khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Dalam kondisi itu, pikirannya paling lemah. Dia merasa seperti perahu di laut yang mengamuk, siap untuk terbalik di bawah gelombang besar kapan saja. Saat itu, Zuan meraih tangannya, memasukkan aliran hangat ke tubuhnya. Ian Suehen segera merasakan pikirannya menjadi jernih. Awan gelap digantikan dengan langit cerah, menampakkan sinar matahari lembut yang memberinya sinar hangat. Aku benar-benar membiarkan dia menjadi matahariku, Gumam Yan Suehen dengan wajah memerah. Apa yang terjadi saat itu tidaklah nyata, sebaliknya, itu adalah semacam ilusi. Jelas, dia merasakan kedekatan bawah sadar dengan Zuan. Dia dengan cepat fokus, berpikir, saya tidak bisa membiarkan Zuan memengaruhi dao saya setelah saya berhasil menghentikan dao ahli yang menakutkan ini agar tidak memengaruhi saya. Dia benar-benar penasaran, mengapa meskipun dia tidak tahan dengan tekanan di levelnya, Zuan tampaknya baik-baik saja. Biasanya, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk memiliki perlawanan yang lebih besar daripada dia di peringkat kultifasinya, kan? Dia melihat sosok emas gemilang pada formasi. Dia secara bertahap melihat rasa keakraban darinya, dan ekspresinya berubah. Dia mulai, jangan bilang. Zuan menganggup dan berkata, inilah aura Kaisar. Meskipun Yan Suehen telah bertemu Kaisar, keduanya belum pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Dia tidak begitu akrab dengan aura aslinya. Sebaliknya, Zuan telah berjuang sampai mati melawan pecahan jiwa Kaisar di penjara bawah tanah rahasia West Hauntum. Sensasinya adalah salah satu yang dia tidak bisa lebih mengenalnya. Itulah mengapa dia segera membuat koneksi segera setelah kekuatan formasi meletus. Kaisar menderita kemerosotan surga dan manusia, dan terus-menerus bersembunyi di istana untuk beristirahat. Tidak mungkin dia berada di luar. Jadi, Zuan ingat cerita yang disebutkan Yan Suehen dan menyadari sesuatu. Itulah mengapa dia dengan berani masuk untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Yan Suehen menyadari bahwa seorang kultifator yang kuat memang telah hadir, tetapi hanya bayangan yang tersisa. Namun, dia tidak tahu mengapa. Zuan bertanya, Kak Yan, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan kepada saya tentang kunjungan Kaisar ke gunung bersalju besar, dan bagaimana dia pergi saat terluka parah? Apakah kamu mengatakan ini adalah tempat dia pergi? Yan Suehen bertanya, dia telah berjuang untuk melihat melalui prinsip-prinsip formasi, tetapi dia tiba-tiba mengerti. Bukankah itu tidak lebih dari formasi transportasi yang indah dan luar biasa? Zuan melihat ke mata air panas yang kaya akan Ki, berkata, tidak mungkin tempat yang luar biasa seperti ini tidak memiliki pemilik. Kaisar mungkin terluka di suatu tempat di pegunungan bersalju besar, sebelum datang ke sini untuk mengobati dirinya sendiri. Dia mengusir pemilik asli tempat ini. Bisa jadi dia dilukai oleh pemilik aslinya di sini, tambah Yan Suehen. Itu juga kemungkinan, kata Zuan. Tatapannya beralih ke formasi saat dia melanjutkan, Kaisar pasti telah membuat formasi transportasi ini dan pergi melaluinya. Namun, karena dia terluka, sebagian auranya bocor dan tetap di sini. Karena kedalaman formasi ini, serta kekayaan Kigua ini, puntaian aura itu tidak pernah hilang. Tekanan kuat itu mencegah semua makhluk di dekatnya mendekat. Itu sebabnya tempat yang menakjubkan ini dilestarikan. Petik 2 Yan Suehen bertanya-tanya, dengan kultivasi Kaisar, mengapa dia tidak pergi dari luar? Mengapa dia harus mengukir formasi transportasi? Petik 2 Zuan berkata dengan serius, ada kemungkinan ada sesuatu yang dia takuti di luar. Itu sebabnya dia harus melakukan pelarian rahasia di sini. Petik 2 Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Kaisar, Yan Suehen mendecahkan lidahnya. Sangat sulit baginya untuk membayangkan hal seperti itu di dunia ini. Tidak mungkin kita bisa sampai ke Cloud Center Komanderi secara normal. Mengapa kita tidak mencoba formasi ini? Zuan menyarankan, meskipun dia agak ragu-ragu bahkan ketika dia berbicara. Meskipun, kita akan benar-benar berjudi dengan buruk jika kita berakhir di tempat pengasingan Kaisar. Itu tidak akan terjadi. Saya kurang lebih bisa mengatakan bahwa formasi itu akan membawa kita ke barat laut Kekaisaran. Sedangkan untuk koordinat tepatnya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, kata Yan Suehen setelah mengamati formasi untuk sementara waktu. Mata Zuan berbinar. Dia berseru, Komando Cloud Center juga berada di barat laut. Kemudian kita bisa mencobanya. Setelah itu, dia mengeluarkan setumpuk batuki untuk memberi daya pada formasi. Mata Yan Suehen menyipit ketika dia melihat itu. Bagaimana orang ini memiliki begitu banyak batuki tingkat surga? Apakah Yu Yan Luo benar-benar merawatnya dengan baik? Jantungnya berdegup kencang saat memikirkan itu. Dia dengan cepat memperingatkan dirinya sendiri, Zuan dan Yu Yan Luo adalah sepasang kekasih, apa hubungannya dengan saya? Hampir terdengar seolah-olah aku cemburu atau semacamnya. Dia memperhatikan bahwa tangannya masih di tangan Zuan dan pipinya memanas. Dia akan melepaskannya, tetapi Zuan menariknya ke formasi dan berkata, jangan lepaskan. Kalau tidak, akan menjengkelkan jika kita akhirnya dikirim ke dua tempat yang berbeda. Yan Suehen jelas tahu tentang kemungkinan itu. Biasanya, untuk mencegah terpisah, mereka yang bergerak melalui formasi akan menempel dekat satu sama lain. Meski begitu, itu bukan jaminan. Namun, begitu dia naik, dia merasakan pelukan hangat membungkusnya. Yan Suehen merasa malu dan gugup, tetapi Zuan berkata di telinganya, ini hanya untuk mencegah kita berpisah. Yan Suehen memahami prinsip dengan cukup baik untuk memahami bahwa Zuan hanya mengambil kesempatan untuk memeluknya seperti yang dia inginkan. Dia menggertakan giginya, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan untuk saat ini. Ketika dia ingat bagaimana wajah Yan Suehen benar-benar merah, dan dia bingung harus berbuat apa, Zuan tidak bisa menahan senyum. Untuk apa kamu tersenyum? Pei Mian Man memperhatikan ekspresinya dan mendengus. Aku merasa senyummu agak kotor karena suatu alasan. Bab 1307 Omong kosong, Zuan menyeka wajahnya dan bereaksi dengan cepat. Aku tersenyum karena aku bisa melihatmu setelah akhirnya kembali. Pei Mian Man mendengus. Hef, mengenalmu, itu pasti gadis lain. Meskipun mengucapkan kata-kata itu, bagaimanapun, dia masih merasa bahagia. Kata-katanya yang manis sangat efektif. Aku tidak menyangka kamu telah melalui begitu banyak hal. Huh, sayang sekali aku tidak bisa berada di sisimu, katanya menyesal. Zuan telah menceritakan hampir semua yang terjadi di gunung bersalju besar, tetapi tentu saja, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pengalaman intimnya dengan Yan Sui Hen. Meski begitu, pengalamannya masih membuat Pei Mian Man berteriak ketakutan beberapa kali. Tetap saja, bahkan semua ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita alami di Ying Su, kata Zuan sambil tersenyum sambil menariknya kepelukannya. Pei Mian Man juga tergerak. Mereka telah menjadi suami dan istri selama beberapa generasi di Ying Su. Dia menjawab, Hef, saya pikir Anda mungkin bosan dengan saya setelah tinggal di Ying Su bersama saya selama itu. Zuan mencium wajahnya yang menawan dan menjawab, bagaimana bisa? Semua itu hanyalah ilusi, waktu terbang jauh lebih cepat. Itu sebenarnya bukan beberapa kehidupan. Petik 2. Pei Mian Man cemberut dan membalas, kalau begitu, apakah Anda mengatakan bahwa Anda sudah bosan dengan saya setelah hanya beberapa dekade? Zuan terdiam, bisakah kamu tidak mengatakannya seperti itu? Dia bereaksi dengan cepat, segera menuangkan setumpuk besar pujian berbunga-bunga. Tentu saja tidak. Man Man, Anda tidak mengerti betapa hebatnya persona Anda. Pria lain tidak menginginkan apapun selain melahapmu. Petik 2. Tetap saja, Pei Mian Man tidak menerima umpan sama sekali, bertanya, lalu bagaimana denganmu? Aku akan melahapmu sekarang. Zuan berseru, mengulurkan kedua tangannya. Pei Mian Man geli, jadi dia dengan cepat menyingkir. Tetap saja, bagaimana dia bisa bergerak lebih cepat dari Zuan? Dia dengan cepat akhirnya tertawa begitu keras sehingga tubuhnya bergoyang-goyang. Tiba-tiba, pintu terbuka dari luar. Sebuah suara dimulai, Tuan Su, ada yang ingin saya katakan kepada Anda? Suara itu berhenti melengking di tengah kalimat. Ayah, Gu Mam Pei Mian Man, melompat ketakutan ketika dia melihat siapa itu. Meskipun tidak ada banyak hubungan ayah-anak di antara mereka, mereka telah hidup dengan Dali itu selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia tidak merasa bersalah sama sekali. Orang yang datang, tentu saja, Tuan Kota Pei Sao. Dia biasanya agak baik hati, atau, paling tidak, sering ada senyum di wajahnya. Namun, saat ini, ekspresinya benar-benar gelap. Zuan melepaskan tangannya dari leher Pei Mian Man dan bertanya, jadi, bagaimana, Tuan Kota? Dia terlalu asyik bersenang-senang dengan Pei Mian Man, dan Yan Su Hen tidak menutup pintu dengan benar ketika dia pergi. Itulah sebabnya Pei Sao akhirnya bertemu dengan mereka. ditangkap sedang beraksi oleh ayah seorang wanita. Tidak peduli seberapa tebal kulit seseorang, mereka tetap merasa malu, kan? Tuan Zu sekarang adalah pangeran wanita hebat, saya tidak layak Anda memanggil saya Tuan. Pei Sao mendengus. Dia sangat marah. Putri berharga yang dia besarkan selama ini telah dihancurkan oleh Babi tanpa sepengetahuannya. Siapapun akan marah dalam situasi seperti itu, bukan? Anda telah berhasil mengontrol Pei Sao untuk plus 311 plus 311 plus 311 Mata Zuan berkedut saat mendengar nama, Great Lady Count. Dia menjawab, apa yang Tuan Kota Pei katakan? Saya selalu menjunjung tinggi karakter Sir Pei. Yang terjadi selanjutnya adalah segunung sanjungan yang menimbulkan rasa ngeri. Bahkan Pei Myanmar mengerutkan kening, jadi bagaimana reaksi Pei Sao bisa lebih baik? Dia tidak tahan lagi dan berkata, cukup, cukup. Saya datang untuk bertanya seperti apa hubungan Anda dengan putri saya, dan mengapa dia mengambil risiko besar untuk menyamar sebagai utusan token emas. Sekarang, sepertinya tidak perlu untuk itu. Petik 2. Zuan berkata dengan keheranan, Tuan Kota Pei benar-benar memiliki wawasan yang luar biasa. Kekagumanku padamu mengalir tanpa henti seperti sungai tanpa henti. Pei Sao terdiam, aku sangat kesal, tapi apa yang bisa aku katakan? Pei Myanmar menarik nafas dalam-dalam. Dia meraih lengan Zuan dan berkata, Ah Zuan dan aku sudah berjanji satu sama lain. Mata Pei Sao berkedut. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting meja dan berteriak, omong kosong. Tahukah kamu apa artinya janji seperti itu, tanpa persetujuan orang tua? Hal seperti itu menggelikan bahkan di antara keluarga normal, apalagi di klan Pei kita. Pei Myanmar berkata dengan kepala terangkat, kami senang bersama satu sama lain, dan cinta akan menang. Tidak ada yang perlu ditertawakan sama sekali. Petik 2. Anda, Pei Sao sangat marah bahkan bulu wajahnya mulai berdiri. Dia menjawab, kamu adalah calon istri pewaris Rajaki, dan bahkan mungkin calon Permaisuri. Bagaimana Anda bisa memiliki sedikit harga diri? Petik 2. Zuan mengambil langkah di depan Pei Myanmar dan menjawab, Tuan Kota Pei, izinkan saya memoreksi sesuatu. Istri pewaris Rajaki tidak akan pernah menjadi Permaisuri. Huff. Bahkan klan besar pun tidak yakin siapa yang akan menjadi yang teratas di antara Rajaki dan Putra Mahkota. Kamu pikir kamu siapa untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Pei Sao membentak. Dia sudah kesal sejak awal. Ketika dia mendengar Zuan membuat pernyataan berani seperti itu, dia menjadi lebih belak-belakan. Anda telah berhasil mengendalikan Pei Sao untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Zuan menjawab dengan acuh, tak acuh. Aku bisa meremukan kaki pewaris Rajaki saat itu, dan aku juga tidak keberatan meremukan kaki ketiganya. Mari kita lihat bagaimana dia akan mendapatkan seorang istri kalau begitu. petik 2. Anda, seru Pei Sao. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu kasar? Ria kasar. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dulunya adalah orang biasa, kamu sama sekali tidak dibesarkan sebagai bangsawan sejati. Anda telah berhasil mengendalikan Pei Sao untuk plus 599 plus 599 plus 599 plus 599 seorang bangsawan sejati. Zuan mencibir, apakah Tuan Kota Pei tidak merasa malu ketika kamu mengatakan itu? Manakah di antara yang disebut klan bangsawan teratas ini yang tidak terdiri dari pencuri dan pelacur? Satu-satunya hal yang mungkin bersih adalah singa batu di gerbang depan mereka. Petik 2. Pei Sao tersedak. Dia tahu apa yang dikatakan Zuan itu benar. Hal-hal seperti itu benar-benar merupakan kejadian umum di klan-klan besar. Selama itu bukan sesuatu yang melanggar prinsip dasar, itu tidak akan merusak reputasi mulia mereka sama sekali. Apa yang penting bagi kaum bangsawan? Secara alami, itu adalah etiket mereka, sejarah panjang mereka, dan pengakuan dari klan lain. Orang kaya akan menikahi orang kaya, sedangkan orang miskin akan menikahi orang miskin. Itu adalah aturan masyarakat. Misalnya, meskipun dia sudah menjadi seorang bangsawan, cara seseorang seperti Zuan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan etiket bangsawan sama sekali. Dia masih seseorang yang akan diejek oleh lingkaran dalam secara pribadi. Pei Mian Man tidak ingin keduanya bertengkar karena hal seperti itu, jadi dia berkata, saya sudah menolak pernikahan dengan pewaris Rajaki. Jika Anda sangat menginginkan pernikahan, Anda bisa menikahinya sendiri. Petik 2. Bagus, bagus, sangat bagus. Pei Sao meludah, menembak Zuan dengan tatapan tajam. Jadi ternyata terakhir kali, ketika Anda menyarankan saya untuk tidak menyetujui pernikahan Rajaki sedini itu, itu karena Anda memiliki pikiran jahat ini. Dia merasa lebih buruk dan lebih buruk ketika dia memikirkan itu. Dia telah dimainkan sepenuhnya. Anda telah berhasil mengendalikan Pei Sao untuk plus 555 plus 555 plus 555. Pei Mian Man berkata, hal itu tidak ada hubungannya. Kami sudah berjanji untuk menikah ketika kami berada di Bright Moon City. Jika Anda bersikeras pada pernikahan ini dengan pewaris Rajaki, saya tidak keberatan mempublikasikan ini. Mari kita lihat apakah dia masih berani menikah denganku. Petik 2. Anda, Pei Sao berteriak. dia sekarang benar-benar marah melampaui keyakinan. Seperti yang diharapkan, anak perempuan semua dibesarkan untuk orang lain. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata, ada kemajuan dalam masalah yang kita bicarakan terakhir kali. Pihak itu sudah setuju, apakah kamu masih akan pergi atau tidak. Betulkah? Pei Mian Man menjawab, terdengar kaget dan bahagia. Tentu saja, Pei Sao mendengus, ikuti aku kembali untuk saat ini. Pei Mian Man ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, baiklah. Zu An tercengang, apa yang sedang terjadi? Pei Mian Man mendekatinya dan berkata, Ah Zu, aku mungkin harus berpisah denganmu untuk sementara waktu. Zu An mengharapkannya seperti plot drama TV, tetapi yang mengejutkannya, Pei Mian Man menjelaskan dengan penuh semangat, saya akan bertemu seorang master. Saya akan bergabung dengan sekte tingkat atas yang mirip dengan sekte giyok putih. Bab 1308 Sekte mana? Zu An bertanya, tercengang. Mengapa Pei Mian Man tiba-tiba ingin bergabung dengan sekte? Istana Jadeval, sekte tersembunyi yang setara dengan sekte giyok putih. Karena pengadilan terlalu menindas dalam beberapa tahun terakhir, mereka menyegel seluruh sekte dan dijauhi dunia. Baru-baru ini, ada berita bahwa itu dibuka lagi dan akan menerima sekelompok siswa baru. Kuota terbatas, tetapi saya berhasil mendapatkan slot melalui klan Pei, jelas Pei Mian Man. Istana Jadeval, Zu An mengulangi. Dia berpikir untuk sementara waktu, tetapi dia tidak memiliki kesan tentang tempat itu sama sekali. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk memeriksanya di arsip rumah bordir begitu dia punya kesempatan. Dia bertanya, mengapa kamu tidak pergi ke Royal Academy? Tidak peduli seberapa hebat orang-orang Istana Jadeval, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pemberi persembahan, kan? Petik 2 Aku juga ingin pergi ke Royal Academy, tetapi petugas persembahan telah menerima murid terakhirnya bertahun-tahun yang lalu, dan kemudian tidak pernah mengambil yang lain. Menjadi murid generasi ketiga sepertinya tidak ada artinya, kata Pei Mian Man dengan cemberut, jelas merasa menyesal. Zu An ingat gadis kecil Ki Yao Guang. , dia adalah murid terakhir pembebas. Bakat Pei Mian Man tidak lebih buruk dari Ki Yao Guang, tapi sayangnya, dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Dia bertanya, lalu kali ini, apakah Sekte Jadeval tidak hanya menerima murid biasa? 1. Raja Istana Jadeval secara pribadi menerima seorang murid, itulah sebabnya ada keributan besar. Ada banyak orang yang berjuang untuk kesempatan ini, kata Pei Mian Man, suaranya penuh kebanggaan. Membuktikan dirinya di antara banyak kandidat yang luar biasa akan menjadi cara tidak langsung untuk mengkonfirmasi kemampuannya sendiri. Zu An melompat ketakutan, bertanya, apakah Raja ini laki-laki atau perempuan? Jika Master Sekte adalah seorang pria dan dia akhirnya menerima murid yang begitu cantik, bagaimana dia bisa tahan? Tentu saja itu seorang wanita. Pei Mian Man menjawab, dia sudah mengenalnya begitu lama sehingga dia secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Berapa usianya? Apakah dia cantik? Zu An bertanya, menghela nafas lega. Untuk beberapa alasan, ekspresi malu Yan Suen ketika dia berjuang untuk bertahan muncul di benaknya. Huff, kamu selalu memperhatikan hal-hal yang salah. Pei Mian Man mendengus, tetapi dia masih menjawab, bagaimanapun, dia jelas tidak mudah. Adapun apakah dia cantik atau tidak, dari yang aku tahu, penampilannya bukanlah ciri khasnya. Oh, Zu An tidak bisa menahan tawa. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Tetap saja, dia merasa agak tidak mau. Dia bertanya, bisakah kamu tidak pergi ke Istana Jadeval? Saya hanya akan mengajari Anda apa yang saya tahu. Itu pasti tidak akan lebih buruk dari apa yang bisa kamu pelajari dari sekte-sekte tersembunyi itu. Pei Mian Man menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi aku tidak ingin sepenuhnya bergantung padamu. Kami adalah satu untuk memulai, apa perbedaannya? Zu An menjawab meyakinkan. Pei Mian Man tertawa, tetapi dia memiliki ekspresi tak berdaya ketika dia berkata, jika itu hanya di antara kita berdua, tentu saja itu tidak masalah. Tapi, lupakan saja, jangan mencoba meyakinkan saya sebaliknya. Saya sudah membuat keputusan. Tapi begitu kamu pergi ke Istana Jadeval, kita akan benar-benar terpisah. Kita mungkin tidak bisa bertemu lagi selama bertahun-tahun, protes Zu An. Dia masih ingat bagaimana setelah cucu yang kembali ke sekte Giok Putih, mereka benar-benar terpisah. Sudah begitu lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Pei Mian Man menatapnya dengan tenang. Mata bunga persiknya penuh dengan emosi yang dalam ketika dia berkata, Ah Su, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu masih sangat lemah. Akulah yang mengajarimu beberapa keterampilan. Namun sekarang, meskipun tidak lama berlalu, Anda telah mencapai level Anda saat ini. Jika saya tidak mencoba untuk mengejar, saya hanya akan semakin jauh dari Anda. Saya masih bisa mengagumi Anda sekarang, tetapi di masa depan, saya mungkin bahkan tidak memiliki hak untuk melakukan itu lagi. Selain itu, selain itu, saya juga seorang kultifator dan saya memiliki harga diri. Jadi, tolong jangan hentikan aku. Ada alasan lain mengapa dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang, yaitu dia tidak ingin kalah dari Cucuyan. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan dirinya, Master Cuyang Yansuehen adalah Grandmaster terkenal di dunia. Cuyang memiliki semua sumber daya sekte Giyokuti untuk membantunya berkultifasi, yang hanya membuat perbedaan di antara mereka berdua tumbuh semakin besar. Lain kali mereka bertemu, apakah dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membicarakan hubungannya dengan Zuan di depan Cuyang? Zuan ingin menunjukkan bahwa dia telah menembus peringkat ketujuh baru-baru ini, dan bahwa dia sudah sangat luar biasa di antara teman-temannya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Pemian Man telah menjadi seorang jenius yang diakui secara publik di Bright Moon Academy. Ada begitu banyak orang yang memujinya. Tapi sekarang, seseorang yang lebih lemah darinya akhirnya jauh melampaui dirinya. Meskipun Zuan adalah seorang pria, hal seperti itu sulit diterima untuknya. Bagaimanapun, dia memiliki kebanggaan sebagai seorang jenius, dan semua pembudidaya mencari kekuatan. Kamu benar, saya seharusnya tidak menghentikan Anda, kata Zuan, membawanya ke dalam pelukannya. Dengan bakat dan bakatmu, kamu pasti akan terpilih sebagai murid langsung jadi Val Empress. Kultivasi Anda pasti akan maju dengan pesat. Petik 2 Bakat Pemian Man tidak kalah dengan orang lain. Selanjutnya, dia telah menerima Heaven's Wisdom jadi dari Ying Su, membuat kecepatan kultivasinya semakin besar. Jika dia menerima bimbingan seorang master, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Ah Su, kata Pemian Man dengan enggan. Keduanya saling berpelukan erat. Ahem, apakah kamu lupa bahwa masih ada orang lain di sini? Pesau berseru dengan marah saat alisnya terus berkedut. Anda telah berhasil mengendalikan Pesau untuk plus 666 plus 666 plus 666 Pemian Man melompat ketakutan, melompat menjauh seolah-olah dia telah dibakar oleh Zuan. Dia menjulurkan lidahnya diam-diam dan berkata, aku pergi. Aku tidak akan kalah darimu saat kita bertemu lagi nanti. Zuan terkekeh dan menjawab, itu mungkin agak sulit. Pemian Man tersenyum manis, berseri-seri seperti bunga yang mekar penuh. Dia melambai pada Zuan dan pergi dengan langkah mantap. Ketika dia melihatnya pergi, Zuan tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Dia tidak berminat untuk tinggal di Cloud Center City lagi. Segera setelah itu, sebuah surat dari kelompok pedagang Zinyuan tiba. Zuan membukanya dan melihat tulisan anggun di dalamnya. Ternyata telah dikirim oleh Tang Tianer, mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengamankan banyak saluran, berhasil mendapatkan bunga tanah biru yang dia cari dari ras iblis. Mereka akan berada di sana pada musim semi berikutnya, jadi dia bisa merasa nyaman dalam hal itu. Pada saat yang sama, dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengkhawatirkannya selama krisis, bertanya-tanya di mana tepatnya dia. Tang Tianer telah mencoba menemukannya di komandan terdekat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia kemudian berbicara tentang bagaimana dia memiliki urusan penting untuk ditangani yang akan membawanya keluar dari cloud center komanderi, jadi dia hanya bisa meninggalkan sepucuk surat kepada bawahan untuk diteruskan kepadanya setiap kali dia kembali. Zuan berpikir dengan ekspresi aneh, mengapa ini sepertinya menggambarkan kumpulan dari grup pedagang rubah di negara Bluefield yang sudah dipesan sebelumnya. Namun, dia merasa hangat di dalam ketika dia merasakan kekhawatiran yang tersirat. Hubungannya dengan Tang Tianer dimulai dengan awal yang sulit, tetapi sekarang mereka adalah teman baik. Dia bertanya-tanya apa yang membuatnya pergi begitu cepat. Itu pasti masalah yang cukup pelik. Dia menulis jawabannya dan memberikannya kepada orang yang mengirim surat itu. Kelompok pedagang memiliki cara untuk mendapatkan surat itu ke Tang Tianer. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan satu set produk rias yang dia beli dari Rouge Spice dan mengirimkannya juga. Dia telah membeli 10 set, namun dia bahkan tidak bisa memberikan satu set pun. Itu benar-benar agak memalukan. Utusan itu memiliki ekspresi aneh, tetapi dia masih membungkus barang-barang itu. Zuan tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun kosmetik Rouge Spice sangat berharga, dengan identitas Tang Tianer, dia pasti tidak kekurangan mereka. Tapi apakah produk yang dibeli dengan uang sama dengan produk dari saya? Selama seorang gadis memiliki kesan yang baik tentang seseorang, dia akan senang bahkan jika orang itu memberi mereka sesuatu yang sangat biasa. Sebaliknya, tidak peduli betapa berharganya barang itu, jika dia tidak menyukai orang itu, dia tidak akan peduli sama sekali. Setelah melihat utusan kelompok pedagang Zenyuan, Zuan memunjungi Sang Hong untuk membicarakan apa yang terjadi setelah dia pergi. Ketika dia mendengar bahwa Zuan akan kembali ke sisi ras iblis, Sang Hong mengerutkan kening. Dia berkata, kami akhirnya menenangkan gangguan baru-baru ini. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi setelah Anda pergi? Petik 2. Aku punya alasan mengapa harus kembali. Setelah saya selesai, saya akan segera kembali, kata Zuan. Ada pun yang lainnya, setelah sesi pengadilan pagi hari ini dan Master Sekte yang bersaksi untukku, tidak ada yang akan mencoba memulai apapun untuk beberapa waktu. Sang Hong tahu bahwa Zuan sudah membuat keputusan. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, mungkin ada orang yang menunggumu di sisi itu, tapi jangan lupa bahwa ada orang yang menunggumu di ibu kota juga. Zuan tahu dia sedang membicarakan Zeng dan Dan Sangkin. Wajahnya memanas saat dia menjawab, tentu saja aku tidak akan melupakan orang-orang di ibu kota. Keduanya sama-sama cerdas, jadi mereka meninggalkan subjek itu. Kemudian, Sang Hong mulai mengisi Zuan di beberapa acara lainnya. Dengan pengalaman mereka, segalanya menjadi lebih mudah. Segera setelah mereka selesai, seorang penjaga datang untuk melaporkan kabar buruk. Sesuatu telah terjadi di Duque Manor. Bab 1309. Untuk apa kamu membuat keributan besar? Apa yang terjadi? Sang Hong bertanya dengan cemberut. Sekelompok besar klan yang lebih kecil bersatu, menuntut untuk melihat Sang Duque. Ada juga beberapa kelompok pedagang yang memiliki slip pedagang yang ingin mereka konversi sebelumnya. Penjaga Duque Manor menjelaskan bahwa Duque saat ini dalam pengasingan, tetapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Siapa yang memimpin kekacauan ini? Mereka langsung menerobos masuk, dan untuk beberapa alasan, penjaga itu tidak menghentikan mereka, jawab bawahannya dengan cepat. Sang Hong berkata dengan serius, itu normal. Peristiwa besar seperti itu terjadi di Duque Manor, namun Sang Duque tidak pernah muncul. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya bahkan setelah begitu banyak orang meminta untuk menemuinya, jadi mereka semua curiga bahwa dia sudah mati. Sekarang, kesetiaan seluruh Duque Manor terbagi. Diharapkan para penjaga itu tidak berusaha keras. Petik 2. Zhu An terkejut. Sepertinya aku pergi terlalu lama, aku sudah menyebabkan banyak orang curiga. Setelah bawahannya pergi, Sang Hong berkata kepada Zhu An, bagaimanapun, tidak peduli seberapa tidak terkendalinya hal-hal di pihak Adipati, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Stabilitas Cloud Center komandiri adalah tanggung jawab Su Yu, jadi dia bisa mengatasi sakit kepala itu. Anda tidak perlu repot dengan masalah ini. Petik 2. Zhu An tersenyum pahit, dia tidak bisa mengabaikan situasinya, karena dia adalah Cloud Center Duque saat ini. Yu Yan Luo tidak berniat untuk sepenuhnya menyerah pada industri Cloud Center Komandiri, dan dia juga tidak. Karena itu, dia masih perlu menggunakan identitas Cloud Center Duque untuk menyelesaikan sesuatu. Karena itu, dia dengan cepat minta diri dan berkata, Paman yang terhormat, saya akan kembali untuk beristirahat. Kamu harus meluangkan waktu untuk pulih dengan benar. Beritahu saya kapan Anda akan pergi, dan jangan menghilang lagi tanpa suara seperti terakhir kali, kata Sang Hong. Zhu An agak malu ketika dia menjawab, baiklah. Saya telah membuat Paman yang terhormat khawatir. Petik 2. Sang Hong menganggup ke dalam ketika dia melihat bahwa meskipun Zhu An sekarang adalah seorang bangsawan dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada miliknya, dia masih memperlakukannya dengan hormat. Sepertinya aku tidak salah memilih orang. Kiner tidak akan dirugikan dengan mengikutinya. Selain itu, ada Zheng dan juga Sai, aku ingin tahu apakah mereka atau tidak. Setelah Zhu An kembali ke kamar, dia awalnya mencoba menuju ke Pei Yu untuk mengaktifkan pengubah suara kawai waifunya, tetapi orang itu telah pergi. Dia kemungkinan pergi ke Jasper Lane bersama Gao Ying. Zhu An berpikir, Sai, cangkul sebelum bros, iya. Bukankah kamu bilang kamu akan membantuku menghilangkan kesialanku? Karena itu, Zhu An hanya bisa mencari Xiao Jian Ren. Dia memutuskan untuk mengganti pakaiannya dengan Golden Token 11 untuk bertemu dengannya. Xiao Jian Ren terkejut dan senang melihatnya, berseru, Tuan sebelas, Anda akhirnya kembali. Saya pikir sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda. Petik 2. Zhu An menjawab dengan acuh tak acuh, apa yang mungkin terjadi padaku? Xiao Jian Ren berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu masuk akal. Setiap utusan token emas memiliki kemampuan luar biasa. Aku benar-benar resah untuk apa-apa. Namun, dia segera mengingat sesuatu yang lain dan dengan cepat berkata, Tuan sebelas, seseorang menyamar sebagai Anda sebelumnya, dan dia adalah seorang wanita, tidak kurang. Haruskah saya mencoba mencari tahu siapa yang berani menyamar sebagai utusan token emas? Petik 2. Zhu An menjawab, itu adalah salah satu orang saya. Aku mengirimnya ke sana. Kalau tidak, menurutmu dari mana dia akan mendapatkan seragam dan token pinggangnya. Xiao Jian Ren merasa bahwa detail itu aneh sejak awal. Selain menjadi orang yang salah, potongan-potongan lainnya sudah beres, membuatnya bingung dari mana wanita itu mendapatkan pakaian itu. Ketika dia mendengar penjelasan Zhu An, dia menghela nafas panjang dan berkata, Bagus kalau begitu. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya seperti apa hubungan wanita itu dengan Sir Eleven, sehingga dia bahkan mempercayakan seragam utusan token emasnya padanya. Selain itu, Komandan Zhu Xi bahkan tidak melihat situasinya, yang berarti dia pasti sudah mengetahuinya. Jiwa gosip batin Xiao Jian Ren mulai membara dengan penuh semangat. Zhu An berpikir, ini kesempatan bagus. Dia bahkan tidak berubah dan berputar ke belakang, tetapi ketika dia kembali, dia menggunakan pengubah suara kawai waifu. Xiao Jian Ren hanya berasumsi bahwa itu adalah tubuh ganda wanita Golden Token Eleven. Setelah menunggunya dengan hati-hati, dia menanyakan hubungannya dengan Zhu An. Zhu An berkata, setelah seseorang menjadi utusan token emas, organisasi akan menugaskan ganda putri. Selain membantu masalah profesional, mereka juga dapat mengurus kehidupan sehari-hari, dan bahkan menghangatkan tempat tidur Anda. Apa? Seru Xiao Jian Ren? Matanya yang lelah hampir tampak memancarkan sinar harapan. Dia sudah cukup puas menjadi utusan token perak. Utusan token emas memiliki terlalu banyak tanggung jawab, dan mereka bahkan menghadapi banyak bahaya. Dia berpikir tidak ada cara yang lebih baik daripada hanya tinggal di arsip dan membaca sepuasnya. Tapi organisasi itu benar-benar menugaskan utusan token emas untuk wanita mereka sendiri. Dia tidak akan menjadi wanita biasa, tetapi seorang wanita utusan bordir. Mereka secara alami akan memiliki semua jenis keterampilan. Mereka tidak hanya akan menjadi rekan dalam pertempuran, mereka juga akan menjadi teman yang paling akrab bagi seseorang. Xiao Jian Ren mulai terengah-engah ketika memikirkan kemungkinan. Motivasi sepertinya memasuki gaya hidupnya yang monoton sekali lagi. Ketika dia melihat itu, Zuan berpikir dalam hati, Xiao tua benar-benar orang yang jujur. Dia bahkan percaya hal semacam ini. Jika Xiao Jian Ren akhirnya berhasil mencapai utusan token emas dan meminta Zuxi Cixin untuk pendamping wanita. Itu pasti akan menjadi pemandangan yang menarik. Sekarang dia telah berhasil mengaktifkan pengubah suara, Zuan menemukan alasan acak untuk pergi. Kemudian, dia menggunakan wajah seribu identitas untuk berubah menjadi Jian Yan Yanyo. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke Duque Manor. Seluruh Duque Manor berantakan. Banyak murid dari klan yang berbeda dan perwakilan dari kelompok pedagang sibuk mengambil furnitur langka dan berharga dari Duque Manor sebagai pembayaran hutang atau kompensasi atas kerugian mereka. Bahkan ada beberapa penjaga dan pelayan yang memindahkan barang-barang. Setelah Jian Taiding dan kepala pelayan meninggal, hanya para wanita, Liu Ji, Chu Ji, dan Zhang Ji, yang tersisa. Meskipun mereka mencoba untuk menghentikannya, siapa yang akan mendengarkan mereka dalam situasi seperti itu. Bahkan ada beberapa yang mendambakan kecantikannya. Sebagai selir Sang Duque, ketiga wanita itu sebelumnya tidak tersentuh. Namun, identitas mereka sangat menggerahkan bagi banyak pria yang ingin memanfaatkan krisis. Ketiga wanita itu malu dan marah. Sementara mereka berusaha menghindari situasi seperti itu, mereka bahkan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menghadapi kekacauan. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, mereka hanya bisa menuju ke tempat di mana Sang Duque seharusnya beristirahat di pengasingan. Namun, para penjara akhirnya masuk lebih dalam kemanor. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan para wanita itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Jian Yanho tidak melakukan apa-apa bahkan ketika sesuatu terjadi pada Yu Yan Luo, istri utama. Apakah Anda pikir dia akan peduli dengan selir Anda sama sekali? Petik 2. Begitu banyak hal telah terjadi sejak saat itu. Jika Jian itu masih belum mati, dia pasti sudah keluar sejak lama. Sekarang, semuanya sudah sangat kacau, namun dia masih belum menunjukkan dirinya. Itu artinya dia benar-benar sudah mati. Jika Anda semua tahu apa yang baik untuk Anda, menikahlah lagi. Kami kakak laki-laki tidak akan memunggungi Anda hanya karena Anda tidak perawan lagi. Apa yang Anda tahu? Wanita yang sudah menikah inilah yang tahu cara terbaik untuk melayani orang lain. Mereka tertawa terbahak-bahak, percakapan mereka semakin kasar seiring waktu saat mereka terus menatap ketiga wanita itu. Wajah para wanita menjadi lebih merah ketika mereka mendengar komentar cabul. Namun, pihak lain memiliki jumlah yang lebih besar dan ada beberapa pembudidaya. Sistem penjaga Manor benar-benar kacau dan tidak akan membantu sama sekali. Mereka tidak punya pilihan lain. Zhang Ji berbeda dari yang lain karena dia tidak tahu yang sebenarnya dan berpikir bahwa Adipati masih dalam pengasingan. Chu Ji dan Liu Ji, bagaimanapun, merasa sedingin es di dalam. Mereka tahu bahwa Adipati telah benar-benar mati dan bahwa penggantinya telah pergi bersama Nyong Nyayu juga. Mereka benar-benar telah ditinggalkan. Beberapa bulan sebelumnya, mereka telah menjalani kehidupan yang indah dan mengesankan. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah jatuh dari langit ke dalam debu, hanya karena mereka telah kehilangan pendukung mereka. Di dunia ini di mana yang kuat memerintah, wanita cantik seperti bebek. Jika mereka kehilangan pendukung mereka, mereka pasti akan menemui akhir yang menyedihkan. Sementara itu, para pria menjadi tidak puas hanya dengan menggoda para wanita. Mereka semua melangkah maju untuk merebut yang mereka sukai. Lagi pula, hanya ada tiga wanita, dan situasinya benar-benar bertentangan dengan mereka. Orang yang bergerak lebih dulu akan mendapatkan mereka terlebih dahulu. Ketiga wanita itu berteriak ketakutan ketika mereka melihat cakar mencengkeram pria itu mendekati mereka. Tiba-tiba, pintu batu meledak, mengirimkan pecahan puing yang tak terhitung jumlahnya keluar. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah segera diledakkan penuh lubang, sementara yang lebih kuat nyaris tidak berhasil mempertahankan hidup mereka. Setelah itu, sosok manusia dengan cepat muncul. Para pembudidaya di depan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum telapak tangan yang tampak seringan bulu menabrak tubuh mereka. Namun, mereka merasa seolah-olah kekuatan mereka telah benar-benar tersedot keluar dari tubuh mereka, dan mereka mati di tempat. Pangkat Tuhan yang di belakang mundur dengan ngeri ketika mereka merasakan tekanan kuat dari sosok itu. Saat asap dan debu bertebaran, mereka akhirnya melihat siapa orang itu. Siapa lagi selain Klauchen terduke, Jian Yanyo. Kalian semua benar-benar berani. Kamu berani membuat masalah di rumah bangsawan ini. Petik 2 Tentu saja, yang muncul adalah Zuan. Namun, dia tidak menyangka kekacauan besar seperti itu akan terjadi. Tampaknya, apakah itu faksi Sang Hong atau Su Yu, mereka mengharapkan sesuatu yang besar terjadi di Duque Manor. Itulah mengapa mereka diam-diam mengizinkan hal seperti itu. Tuan Duque, tolong lepaskan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya bertindak atas perintah. Para penjarah langsung ketakutan setengah mati. Tidak hanya Jian Yanyo tidak mati, dia bahkan tampaknya telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Siapa di Klauchen terkomanderi yang bisa menjadi lawannya? Dengan demikian, mereka semua mulai mendorong tanggung jawab ke orang mati. Tuan Duque, banyak penjaga yang tersebar bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Ketika mereka melihat Sang Duque, mereka semua sangat tersentuh. Mereka yang tahan tinggal begitu lama jelas merupakan penjaga yang benar-benar setia. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika Zhang Ji dengan cepat melompat ke dalam pelukannya, menangis terseduh-seduh dan berteriak, Duque, Cu Yi dan Liu Ji sama-sama tergerak dan bersemangat. Namun, mereka tahu orang ini bukan adipati yang sebenarnya, jadi mereka tidak bertindak sealami Sang Ji. Mereka hanya bergerak sedikit lebih dekat dengannya. Meskipun dia memiliki kecantikan di sisinya, Zuan hanya merasa sedikit canggung. Dia tidak kembali karena dia ingin bersenang-senang dengan wanita orang lain, tetapi bagaimana dia bisa mengharapkan betapa bersemangatnya Sang Ji. Saat itu, langkah kaki yang terburu-buru terdengar, dan Su Yu tiba dengan sekelompok bawahan. Kulitnya pucat, dia jelas masih belum pulih dari kemarahannya sebelumnya. Tuan Su datang pada waktu yang tepat. Orang-orang ini telah menerobos masuk ke duke Manor. Adapun kejahatan macam apa ini, saya akan menyerahkan detailnya kepada Tuan Su, kata Zuan dengan dingin. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menangani kekacauan itu, jadi dia hanya menyerahkannya kepada Su Yu untuk menanganinya. Benar saja, kelopak mata Su Yu berkedut. Dia jelas tahu bahwa untuk menangani hal-hal sesuai dengan hukum dengan benar, dia mungkin harus menyinggung sekelompok kekuatan lokal kota Cloud Center. Dia akan melakukan sesuatu ketika dia melihat banyak pembudidaya dari klan besar telah terbunuh. Dia juga merasakan aura peringkat Master, Jian Yanyeo. Ekspresinya segera berubah dan dia berkata, gangguan Adipati itu karena kelalaanku. Serahkan saja tindak lanjutnya ke pejabat ini, saya pasti akan memberikan hasil yang memuaskan kepada Sang Duke. Petik 2. Saya harap itu akan terjadi, kata Zuan. Namun, dia tidak ingin memberi Su Yu sepatah katapun, jadi dia membawa para wanita itu bersamanya dan pergi. Peristiwa itu menarik perhatiannya pada fakta bahwa kultivasi wanita tidak terlalu tinggi, jadi mereka tidak bisa mengendalikan semuanya. Karena itu, dia harus membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Bab 1310. Tentu saja, sebelum itu, ada hal lain yang harus dilakukan Zuan. Dia memanggil semua penjaga yang setia untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa ketika musuh mendekat, atau bahkan berkolusi dengan orang luar. Pada saat yang sama, dia dengan murah hati memberi penghargaan kepada mereka yang telah berjuang dengan heroik, mempromosikan mereka ke posisi yang lebih tinggi. Meskipun dia hanya satu orang, ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Tidak ada yang berani melawan tekanan peringkat master. Dibantu oleh prestise yang dimiliki Adipati dan tiga wanita yang memahami situasi dengan lebih baik, pembersihan besar-besaran dengan cepat terjadi di Dukai Manor. Namun, setelah hari yang kacau, Dukai Manor mendapat pukulan besar. Keamanan sudah berjuang. Jadi, setelah memikirkannya, Zuan memanggil semua penjaga klan Yu. Setelah kepergian Yu Yan Luo, klan Yu dibiarkan tanpa pemimpin dan juga berada dalam posisi yang sulit. Sementara itu, Zuan telah mengambil identitas suami resmi Yu Yan Luo. Benar saja, penjaga klan Yu tidak merasakan banyak penolakan mental dan mereka sebenarnya sangat bersyukur telah diterima. Zuan melihat Gong Pan juga hadir. Melalui semua gejolak yang terjadi, Gong Pan telah memimpin bawahannya dalam melindungi klan Yu. Dia telah mengalami beberapa konflik serius dan dirinya sendiri terluka cukup parah. Berdasarkan interaksi mereka, Zuan tahu bahwa Gong Pan setia. Namun, Zuan tidak mempromosikan Gong Pan ke pangkat kapten karena orang lain adalah seseorang dari dinasti sebelumnya. Sementara itu, identitasnya akan terungkap cepat atau lambat, jadi dia harus mengangkat aju dan tepercayanya sendiri. Setelah kebenaran terungkap sepenuhnya, orang-orang itu tidak punya pilihan selain tetap bersamanya dengan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Karena itu, dia mempromosikan penjaga tingkat menengah bernama Guan Wu yang telah menunjukkan keberanian dan kesetiaan selama kekacauan ke pangkat kapten. Penjaga itu diizinkan untuk mempraktekan salah satu manual langkah yang ada di Manor untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Guan Wu tidak pernah menyangka akan diberi tanggung jawab yang begitu berat oleh Sang Duque. Dia sangat tersentuh sehingga bahkan suaranya bergetar saat dia bersumpah kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Sang Duque, menjanjikan hidupnya untuk membela Duque Manor. Meskipun banyak orang lain yang cemburu, Guan Wu adalah orang yang menyerang paling depan dari kekacauan, dan dia juga terluka parah. Mereka semua merasa kagum padanya. Lebih jauh lagi, mengingat kekuatan yang baru saja diperlihatkan Sang Duque, siapa yang berani memprotes satu katapun. Setelah membuat pengaturan untuk keamanan, Zuan menyerahkannya kepada bawahannya untuk membersihkan Manor. Dia membawa ketiga wanita itu kembali ke kamar mereka. Meskipun dia telah menugaskan mereka penjaga, di dunia ini, menjadi lemah berarti seseorang tidak akan berdaya dalam banyak situasi. Namun, karena mereka tidak ingin Cloud Center Duque merasa curiga, ketika Yu Yan Luo mengirim Liu Ji dan Chu Ji, dan Jian Taiding mengirim Zhang Ji, mereka telah memilih wanita dengan kultifasi rendah. Itulah sebabnya Zuan ingin membantu para wanita meningkatkan kultifasi mereka. Setelah apa yang baru saja terjadi, mereka mengerti betapa pentingnya menjadi kuat bagi diri mereka sendiri. Zhang Ji merasakan arti tersirat dari penjelasan Zuan dan bertanya, Duque, apakah kamu akan pergi? Ada sesuatu yang harus saya urus, jadi saya akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, apa yang akan saya katakan kepada publik adalah bahwa saya sekali lagi memasuki pengasingan. Cukup untuk kalian bertiga tahu, jawab Zuan. Bagaimanapun, ini adalah pasangan Zhang Duque, mengatakan bahwa dia akan mengasingkan diri lagi mungkin tidak dapat sepenuhnya meyakinkan mereka. Ah, jadi kamu masih akan pergi, Zhang Ji terdiam. Apalagi dia, bahkan Chu Ji dan Liu Ji enggan. Meskipun mereka tahu dia penipu, mereka merasa sangat damai dengan dia di sisi mereka. Itulah mengapa kita perlu memanfaatkan momen dan meningkatkan kultivasi Anda secepat mungkin, kata Zuan untuk menghibur mereka. Tapi bagaimana kultivasi bisa semudah itu, kata Zhang Ji sambil duduk di samping, menyelangkan kaki panjangnya yang indah dengan cara yang sangat anggun. Dia tampak sangat tertekan. Dengan tepat, kami mungkin tidak bisa memenuhi harapanmu, tambah Chu Ji sambil berdiri di dekat jendela. Matahari menyinari pakaiannya, menonjolkan lekup tubuhnya yang sangat lembut dan anggun. Huh, jika kita tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, kita akan mulai berkultivasi lebih awal, kata Liu Ji, meletakkan tangannya di pinggangnya. Gerakannya menyebabkan riak besar mengalir melalui dadanya. Zuan berkata, dalam keadaan normal, itu akan membutuhkan bertahun-tahun kultivasi pahit. Namun, saya memiliki cara untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat dalam waktu singkat. Tetap saja, itu mungkin menghentikan kalian bertiga dari mengejar puncak dao yang bisa kamu capai tanpanya dalam jangka panjang. Petik 2. Zhang Ji tersenyum dan menjawab, Du Ke pasti bercanda. Apakah orang-orang seperti kita perlu mencari puncak dao? Sudah menjadi berkah bagi kita untuk bisa melindungi diri kita sendiri. Lebih jauh lagi, bukankah semuanya sama jika Adipati mencapai puncak absolut? Petik 2. Liu Ji dan Chu Ji menyuarakan persetujuan mereka. Mereka tahu bahwa dengan bakat mereka, meskipun mereka sedikit lebih baik daripada orang biasa, mereka bukanlah orang jenius yang berbakat. Mereka jelas tidak memiliki banyak harapan yang berlebihan untuk kultivasi mereka. Zuan menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Duduk di sebelahku. Kemudian, dia mengajari mereka dasar-dasar pernafasan. Setelah itu, jari-jarinya mengenai titik akupuntur utama mereka saat dia menggunakan kultivasinya sendiri untuk membuka meridian yang mereka perlukan untuk mengangkutki. Dengan budidaya peringkat masternya, tidak terlalu sulit untuk melakukan hal-hal itu. Kemudian, dia memasukkan Ki ke dalam tubuh mereka. Metode peningkatan kultivasi seperti itu sederhana dan kasar, dan biasanya, tidak ada pembudidaya yang mau melakukannya. Itu terlalu membebani orang yang menggunakan teknik itu, dan tidak ada yang mau menggunakan Ki yang telah mereka kumpulkan dengan pahit untuk memberi manfaat bagi orang lain. Selain itu, melepaskan sejumlah Ki tidak secara otomatis berarti penerima akan menyerap jumlah yang sama. Seringkali, mereka tidak akan menyerap apapun. Itulah mengapa tugas tanpa pamrih seperti itu tidak terlalu umum. Namun, Zuan berbeda. Dia memiliki seni memakan surga. Dia langsung menyedot para pembudidaya yang dia bunuh kering ketika dia berurusan dengan mereka. Di ranah kultivasinya saat ini, kultivasi mereka tidak begitu berguna baginya. Namun, Ki yang dia serap sempurna untuk diteruskan ketiga wanita. Setelah berjam-jam berlalu, uap keluar dari kepala wanita itu. Mereka benar-benar basah oleh keringat, dan bahkan pakaian mereka basah kuyuk. Proses membersihkan meridian seseorang terkadang sangat menyakitkan, tetapi juga sangat nyaman di lain waktu. Mereka mengertakkan gigi dan mencoba bertahan karena takut mengganggu Zuan, tetapi setelah beberapa waktu, salah satu dari mereka menyerah, dan mereka mulai mengerang dan menjerit. Energi batin Zuan mengamuk di dalam dirinya sebagai akibat dari proses tersebut. Selain itu, aroma lembut ketiga wanita itu telah dioleh panas. Antara itu dan erangan yang mulai keluar dari mulut mereka, dia bahkan mulai merasa tergoda. Ketika dia akhirnya menyelesaikan prosesnya, dia dengan cepat berkata, kamu berada di sekitar tahap awal peringkat ke-6 sekarang. Tentu saja, kekuatan Anda tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultifator peringkat 6 sejati, tetapi Anda akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri sekarang. Selanjutnya, saya akan menyiapkan banyak keterampilan bertarung untuk Anda kembangkan. Kalian bertiga pintar, jadi kalian harus bisa menangkapnya segera. Sekarang, saya akan kembali untuk beristirahat. Petik 2. Cuji dan Liu Ji bertukar pandang ketika mereka melihatnya membungkuk sedikit sebelum pergi dalam keadaan yang agak kuyuh. Ekspresi mereka agak merah. Zhang Ji bingung, bertanya, kakak, mengapa rasanya duke sengaja menghindari kita? Di masa lalu, mereka adalah rival cinta yang cemburu dan tidak akur. Baru sekarang, setelah semua yang terjadi, mereka menyadari bahwa mereka berbagi kehormatan dan aib bersama. Berbagai macam kesulitan harus mereka hadapi bersama. Dengan demikian, perasaan lama mereka yang saling bertentangan telah menghilang, dan hubungan mereka menjadi cukup dekat. Mungkin karena dia seorang genleman, jawab Cuji dan Liu Ji. Mereka secara alami tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Seorang pria, Zhang Ji menjawab, merasa sangat aneh. Mengapa mereka menggunakan deskripsi itu untuk menggambarkan suami mereka? Dia berpikir sebentar, lalu pindah ke sisi mereka untuk bertanya dengan tenang, kakak, tidakkah kalian berdua merasa bahwa adipati sedikit berbeda dari sebelumnya? Cuji dan Liu Ji terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah dia sudah melihat melalui sang duke dan bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang berbeda? Hanya saja, wajah Zhang Ji sedikit merah saat dia melihat sekeliling dengan hati nurani yang bersalah. Ketika dia yakin tidak ada orang di sekitar mereka, dia berkata, duke tampaknya sedikit lebih berani dan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kenangan muncul di kepala Cuji dan Liu Ji ketika mereka mendengar kata-kata itu. Hati mereka mulai berdegup kencang. Mereka menjawab, mungkin, mungkin karena kultivasi sang duke telah meningkat sedikit akhir-akhir ini. Apakah begitu? Tapi saya tidak ingat adipati menjadi seperti ini bahkan ketika kultivasinya setinggi ini, kata Zhang Ji dalam kebingungan. Kami semua basah oleh keringat. Mari kita kembali dan mandi untuk saat ini. Jangan sia-siakan kerja keras sang duke, kata Cuji dan Liu Ji. Mereka khawatir dia akan terus bertanya, jadi mereka pergi dengan perasaan bersalah. Sangat aneh, Zhang Ji mengerutu. Yang lain tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi kosong. Sementara itu, Zuan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia akhirnya menenangkan Qi yang mengamuk, terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tuan-tuan tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Di masa lalu, dia perlu menyelidiki kebenaran, jadi dia telah melakukan hal-hal itu untuk meniru Adipati dengan lebih baik. Sekarang dia tidak bisa terus melakukan hal-hal yang akan mengecewakan sang duke. Saat itu, seseorang mengetuk pintunya dengan ringan. Kemudian, sesosok tubuh mendorong pintu terbuka dan masuk. Liu Ji, Zuan memanggil. Dia tidak bisa tidak mengingat Big Man Man ketika dia melihat dada Liu Ji bergoyang-goyang. Sayangnya, itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dia bisa melihatnya lagi. duke telah bekerja sangat keras untuk kita sekarang. Ini adalah sup kerang, jamur, dan merpati yang saya siapkan khusus. Ini akan sangat baik untuk pemulihan Anda, kata Liu Ji. Dia meletakkan semangkuk sup panas gurih di depannya. Ekspresi Zuan aneh, dia sudah sangat marah dari sebelumnya, namun dia ingin dia makan hal-hal yang meningkatkan testosteron. Tetap saja, dia tidak ingin mengecewakan kebaikan wanita itu, jadi dia mengambilnya untuk mencobanya. Itu benar-benar sangat enak. Dia telah berlarian begitu banyak sehingga dia benar-benar sedikit lapar. Aku ingin tahu apakah Yan Suhen masih punya sesuatu untuk dimakan. Saat pikiran Zuan mengembara, suara Liu Ji menariknya kembali ke dunia nyata. Dia bertanya, duke, apakah nyonya sudah berhasil kembali ke wilayah ras ular. Zuan menganggup dan berkata, memang, semuanya damai di sisi itu. Kemudian, dia memberitahu dia tentang apa yang terjadi di sisi lain. Ketika dia melihat bahwa dia menguap dari waktu ke waktu, Liu Ji berjalan di belakangnya dan berkata, bagaimana kalau aku memijatmu? Om, itu tidak terlalu tepat, kan? Apa yang tidak terlalu pantas? Aku dulu melakukan ini untuk sang duke, tapi, tidak banyak yang bisa Zuan katakan ketika dia melihat bagaimana Liu Ji tampak hampir menangis. Dia telah berlari begitu lama dan dia benar-benar sedikit lelah, jadi dia tidak menolaknya lagi. Jari-jari Liu Ji sangat lembut dan gerakannya sangat perhatian. Zuan perlahan menutup matanya. Akhirnya, Liu Ji menyadari betapa tegangnya lehernya. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, tolong santai gelombang. Di bawah bimbingan tangannya, kepala Zuan tenggelam ke dalam sesuatu yang lembut dan hangat. Dia membuka matanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Liu Ji berkata dengan lembut, duke, ini rumahmu. Tolong jangan menganggap diri Anda orang luar. 2. Zuan sedikit khawatir. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu?